Bukit pemakan manusia jilid 43 tamat. Bukan begitu maksud perkataan kami tadi, San Tionglo berkata serius. Wancu berhak atas segala sesuatu yang berlangsung dalam wilayah kekuasaannya, jadi kami merasa wajib untuk meminta izin kepadamu. Kembali Jin Jin tertawa. Mana, mana, sekalipun aku benar-benar menampik, mungkin saja Sau Hiap sekalian akan memaksa dengan kekerasan. San Tionglo segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Aha, tidak mungkin, kami pasti akan mohon persetujuan dan pengertian lebih dulu dari Wancu. Jin Jin menghembuskan napas panjang. Padahal dergan tenaga dalam yang dimiliki Sau Hiap, hal ini tak perlu dilakukan. Bawo Ji berkerut kening, mendadak dia menyela dari samping dengan suara keras. Wancu, bolehkah aku bertanya, dapatkah kami turun tangan dengan segera? San Tionglo kuatir Jin Jin akan berubah pikiran, maka cepat-cepat tegurnya kepada Bawo Ji. To aku, persoalan semacam ini tak perlu dilakukan secara tergesa-gesa, bagaimana kalau aku rundingkan dulu dengan Wancu? Tanda tanya. Bawo Ji tidak menjawab, dia cuma manggut-manggut berulang kali. Jin Jin yang menyaksikan kesemuanya ini tanpa terasa segera berkata. Sau Hiap bersaudara saling hormat menghormati, kejadian ini sungguh patut dikagumi dan disanjung. Ah 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 mana, mana titik San Tionglo merendah. Kemudian setelah berhenti sejenak dia baru berkata lebih jauh, apakah Wancu mempunyai kesulitan dalam memberi petunjuk? Di mana letak lorong bawah tanah tersebut? Apakah menurut Sau Hiap, aku harus memberi petunjuk? Jin Jin balik bertanya. San Tionglo segera tertawa. Bukannya harus atau tidak, yang paling penting dapatkan atau tidak. Mana, mana, menurut Siau Hiap dapatkan aku memberitahukan tempat tersebut kepadamu? Jin Jin balas tertawa. San Tionglo memang tidak malu disebut seorang pendekar sejati, dengan serius dia berkata. Bila aku yang menghadapi pertanyaan ini, maka aku akan menjawab. Tidak dapat. Bao Ji menjadi tertegun setelah mendengar perkataan ini, tanpa terasa dia berseru. Jite, kau. Coba tuh aku bayangkan, selasan Tionglo cepat, sebagai seorang waju ternama, mana dia tak berkemampuan untuk membekuk sendiri manusia yang munafik dan tidak mengenal budi itu sehingga memerlukan bantuan dari orang luar. Jin Jin segera tertawa terkekeh-kekeh. Ha'ah, ha'ah, sekarang aku baru tahu saja Ji Sau Hiap memiliki kepandaian silat yang sangat lihai, dalam teknik berbicara pun kau mempunyai kelebihan yang mengagumkan, sungguh membuat aku kagum setengah mati. Wan Chu terlalu memuji San Tionglo tertawa. Jin Jin merenung sejenak, lalu dengan suara yang dalam dia berkata lagi. Terus terang saja ku katakan, aku memang bermaksud demikian, Mao Tin Hang berani menganiaya aku membakar rumah tinggalku, membunuh dayangku aku harus menangkapnya hidup-hidup untuk dijatuhi hukuman yang setimpal. Kembali Bao Ji hendak buka mulut, tapi Hao Ji segera mencegahnya sambil berbisik. Tak ada gunanya banyak berbicara sekarang, mengapa kita tidak saksikan bagaimana si Yao Leong menghadapi keadaan tersebut? Bao Ji berbisik pula. Kita harus mencincang bajingan si Mao tersebut, bila dia sampai berhasil membekuknya. Apa sih fa'dahnya berdebat pada saat ini tukas Hao Ji, apalagi bagaimanakah situasinya masih belum diketahui? Bao Ji tidak berbicara lagi, dia lantas membungkam dalam seribu bahasa. Sementara San Tiong Lo sedang berkata kepada Jin Jin. Hal ini sudah merupakan suatu keharusan bagi Wan Chu, sudah barang tentu aku tak akan mengajukan permintaan yang berlebihan tapi kami masih tetap berharap kepada Wan Chu agar mengizinkan. Kami semua untuk menyaksikan kera kerja Wan Chu di dalam usaha membekuk bajingan tersebut. Oh oh oh, hal ini dikarenakan Sau Hiap tidak percaya kepadaku, atau Sau Hiap menganggap aku tidak becus dalam menangkap orang? San Tiong Lo hanya tertawa belaka tanpa menjawab, hal ini membuat Jin Jin segera mengeritkan matanya berulang kali. Mendadak. Dari sisi telinga Jin Jin berkumandang suara bisikan. Jalan darah di sebagian tubuh Wan Chu tertotok, apakah hal tersebut dikarenakan olah dari bajingan Mao? Mendengar ucapan itu, berubah hebat paras muka Jin Jin, tanpa terasa dia mengalihkan sorot matanya ke wajah San Tiong Lo. Menyusul kemudian terdengar suara bisikan tadi berkumandang lebih jauh. Aku tak ingin membiarkan para rekanku tahu jika Wan Chu sudah tak mampu bergerak lagi sekehendak hati sendiri, maka itulah sengaja aku berbisik dengan ilmu menyampaikan suara, bila betul demikian aku akan segera mencari alasan untuk mengundurkan diri lebih dulu. Bila kami mengundurkan diri nanti, harap Wan Chu mencari alasan untuk menahan diriku seorang di tempat ini dan mengantarkan rekan lainnya ke kamar penerima tamu. Aku mengerti ilmu pertabiban, siapa tahu kalau aku bisa membebaskan dirimu dari pengaruh totokan tersebut? Sekali lagi nampak Jin Jin tertegun, bahkan terlintas pula perasaan gembira. Baru saja dia hendak bertanya bagaimana dia mesti berbicara, mendadak San Tiong Lo telah berkata. Begini saja, untuk sementara waktu aku akan mengundurkan diri lebih dulu, silahkan Wan Chu mempertimbangkan hal tersebut masak-masak kemudian baru memberi kabar, entah bagaimana pendapatmu. Jin Jin mengeritkan matanya berulang kali, kemudian menyahut, begi, begitu pun ada baiknya juga. Maka San Tiong Lo sekalian segera bangkit berdiri dan mohon diri. Sewaktu rombongan tersebut hampir mencapai pintu, seperti apa yang dipesankan San Tiong Lo tadi, Jin Jin segera berseru, harap Ji Sau Hiap tunggu sebentar. Silahkan Wan Chu berkata San Tiong Lo segera membalikan badannya. Jin Jin berlagak termenung sebentar, kemudian baru berkata, harap para pendekar beristirahat dulu di kamar penerima tamu. Sedang Ji Sau Hiap tunggu sebentar lagi, siapa tahu dalam. Perbincangan yang lebih mendalam, kita bisa mengambil jalan tengah. Nah, ini dia yang sangat kuharapkan, akan kuturuti tanpa membantah, dengan cepat San Tiong Lo berseru. Tidak dengus nona Kim tiba-tiba, aku pun akan tetap tinggal di sini. San Tiong Lo yang mendengar perkataan tersebut, buru-buru menyambung. Adik Kim, temanilah para jago, sebentar saja aku akan kembali ke ruang penerima tamu. Kemudian setelah terhenti sejenak, dengan ilmu menyampaikan suara ia berbisik. Dia sudah terkena serangan gelap dari bajingan Mao, aku bermaksud menolongnya agar bisa memperoleh kesempatan untuk membekuk bangsat tersebut. Kini nona Kim baru mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka dia pun berkata. Baiklah, cuma kau harus cepat balik lo. San Tiong Lo manggut-manggut sambil mengiakan, maka para jago pun diiringi pelayan wanita berlalu dari ruangan tersebut. Menanti semua jago sudah berlalu dari hadapan mukanya, San Tiong Lo baru balik kembali ke tempat duduknya semula. Jin Jin memandang sekejap para pelayan yang berada di kiri dan kanan, mendadak ujarnya sambil mengulapkan tangan. Kecuali Bikwi kalian semua mundur dari ini. Para pelayan mengiakan dan serentak mengundurkan diri dari ruangan. Kembali Jin Jin berpaling ke arah Bikwi sembari berkata, ruangan dalam sudah hancur, doronglah aku masuk ke ruang. Rahasia dari ruang tengah ini. Bikwi tertegun setelah mendengar ucapan itu, bisiknya dengan cepat. Wancu, mengapa di hadapan musuh kau menyampaikan suruh budak mendorongmu? Sejak tadi Jisau Hiap sudah tahu kalau jalan darahku telah ditotok orang tukas Jin Jin tertawa. Berubah hebat selembar wajah Bikwi setelah mendengar ucapan tersebut. Kalau memang begini, bukankah keadaannya jauh lebih menakutkan dia berseru? Sekali lagi Jin Jin tertawa. Bagaimana menakutkannya? Bikwi seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun akhirnya diurungkan. Jin Jin yang melihat hal mana dengan cepat menyambung, apakah kau takut aku terjatuh ke tangan Jisau Hiap? Harap Wancu maklum, mau tak mau budak harus mempunyai pikiran demikian. Tak mungkin, kalau Jisau Hiap hendak bertindak, dengan kepandaian silat yang dia miliki, mungkin aku sudah terjatuh ke tangannya sedari tadi, masa harus menunggu hingga sekarang? Merah padam selembar wajah Bikwi karena jengah, dia lantas menggut-manggut, ucapnya kepada Santionglo. Harap Sau Hiap memaafkan kelancanganku. Tidak sahut Santionglo serius, demi kesetiaanmu terhadap majikan, aku malah kagum dan hormat atas sikapmu ini. Dengan tersipu-sipu Bikwi menundukkan kepalanya rendah-rendah dan tidak berbicara lagi. Pergilah, perintah Jin Jin kemudian. Apalagi yang kau nantikan? Maka Bikwi segera mendorong kereta duduk dari Jin Jin berangkat ke ruang rahasia. Sebuah pembaringan mungil dengan kelambu berwarna merah jambu yang indah. Bau harum semerbak tersiar di seluruh ruangan. Mendadak terdengar keluhan lirih, menyusui kemudian Jin Jin meluruskan kakinya dan pelan-pelan bangun duduk. Santionglo yang bermandikan keringat sedang menyekair keringat sembari berkata. Untung saja tidak sampai menyianyikan pengharapanmu. Dia berdiri di samping pembaringan dengan sekulung senyuman menghiasi wajahnya. Mendadak sebuah tangan yang lembut dan halus mencekal pergelangan tangannya. Baru saja Santionglo berkerut kening Jin Jin telah buka suara dan berkata lagi. Ji So Hiap, entah bagaimana caraku untuk menyatakan rasa terima kasihku kepadamu. Diam-diam Santionglo menghembuskan napas panjang, sekarang dia baru mengerti apa sebabnya Jin Jin mencekal dirinya barusan. Ternyata ia berbuat demikian sebab terdorong oleh perasaan terima kasihnya yang tebal. Maka dia lantas tersenyum. Wancu, bila kau menggunakan kata berterima kasih dalam hal ini, bukankah hal tersebut kelewat asing namanya? Jin Jin tertawa getir. Tidak, aku benar merasa berterima kasih sekali sehingga sukar terutarakan keluar. Memandang tangan yang masih menggenggam pergelangan tangannya, Santionglo berkata lebih jauh. Silahkan Wancu mencoba untuk mengerahkan tenaga dalam, coba kita lihat apakah ada halangan. Jin Jin memalingkan sorot matanya mengikuti arah pandangan Santionglo, dengan cepat dia memahami apa gerangan yang terjadi dengan wajah memerah buru-buru dia menarik kembali tangannya, kemudian sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah dia berbisik lirih. Sau hiap maafkan kelancanganku. Santionglo merasa segan untuk banyak berbicara, maka segera serunya. Wancu lebih baik segera kau coba tenaga dalammu kemudian bersemedilah beberapa saat. Jin Jin mengangguk sebagai jawaban. Kemudian setelah mencoba mengerahkan tenaga dia berkata, Sudah sembuh, aku benar-benar sudah sembuh kembali. Sambil berkata dia lantas melompat turun dari atas pembaringannya. Pakaian yang sesungguhnya memang setengah terbuka dan tidak rapi, kini semakin terbuka lagi sehingga bagian-bagian tertentu nampak menonjol keluar. Buru-buru Santionglo membalikan badannya kemudian berseru. Kalau Toh Wancu sudah sehat kembali, aku ingin memohon diri lebih dulu. Jin Jin hendak mengucapkan sesuatu, namun niat tersebut kemudian segera diurungkan. Dia memandang sekejap bayangan punggung Santionglo, kemudian pesannya kepada Bikui yang berdiri di sisinya. Antarlah San Sau hiap kembali ke kamar, siapkan pula hidangan dan tempat tidur. Bikui mengiakan dan berlalu dari situ. Sedangkan Santionglo masih tetap membelakangi Jin Jin katanya. Ku ucapkan banyak terima kasih atas kebaikan Wancu Jin Jin tertawa. Sau hiap sudah boleh membalikan badan, aku sudah selesai berpakaian. Santionglo tertawa dan membalikan badannya kembali kemudian katanya. Apakah Wancu masih ada pesan lagi? Jin Jin menatap wajah Santionglo lekat-lekat, kemudian ujarnya. Mengapa Sau hiap tidak bertanya tentang masalah Mao Tin Hong? Tanda tanya. Aku pasti akan bertanya, cuma bukan sekarang, Sahut San. Tionglo serius, aku menolong Wancu membebaskan diri dari pengaruh totokan karena aku bertindak demi kebenaran dalam dunia persilatan. Bila menolong disertai permintaan, itu namanya perbuatan yang tidak terpuji. Jin Jin semakin terharu dibuatnya, cepat dia berkata. Aku mengira tiada manusia kuncu lagi di dunia ini, siapa tahu aku telah menjumpainya hari ini baik, silahkan Sau hiap beristirahat, paling lama satu jam kemudian aku pasti akan mengirim kabar gembira. San Tionglo tertawa sambil mengucapkan terima kasih, kemudian mengikuti Bikwi keluar dari ruangan rahasia tersebut. Di tengah jalan tiba-tiba Bikwi bertanya. Sau hiap, ada beberapa persoalan ingin ku tanyakan kepadamu. Oha, silahkan Nona ajukan Sahut San Tionglo sembari. Manggut-manggut. Nona tadi, sesungguhnya apanya Sau hiap? San Tionglo tahu kalau Nona Kim yang dimaksudkan oleh Dayang ini, maka Sahutnya. Dia adalah seorang rekan seperjuanganku, sahabat perempuanku yang paling karib. Oha, betapa baiknya nasib dia. Menggunakan kesempatan tersebut San Tionglo segera berkata dengan cepat. Setiap manusia yang ada di kolong langit sesungguhnya bernasib sama asal kau menghadapinya dengan ketulusan hati serta kejujuran, maka yang kau peroleh pun ketulusan hati serta kejujuran. Bikwi segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Ah ah ah, belum tentu demikian serunya singkat, buktinya sikap wancu kami terhadap Maotin Hang boleh dibilang cukup tulus hati dan. Tapi San Tionglo segera menggelengkan pula kepalanya. Sekarang, mungkin memang begitu, bagaimana dengan sikapnya di masa lampau? Perkataan ini ibarat sebuah tongkat besi yang dipukulkan ke atas kepalanya keras-keras, seketika itu juga membuat Bikwi merasa amat terkesiap. Dengan cepat San Tionglo berkata lebih jauh. Aku tahu bahwa Nona sangat pintar, moga-moga saja kau dapat bersikap tulus hati dan jujur terhadap orang yang kau kasehi di kemudian hari, jangan melupakan jasa orang, dan janganlah karena suatu kesalahan kecil berakibat melupakan jasa baiknya dulu. Ketahuilah lelaki di dunia ini bukan semuanya tidak berperasaan. Bikwi menundukkan kepalanya rendah-rendah tanpa berbicara, agaknya dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Setelah menghela nafas panjang, San Tionglo berkata lebih lanjut. Sang keantai hiap sama sekali tidak mendendam terhadap Nona. Tertegun Bikwi mendengar ucapan tersebut, serunya dengan-dengan cepat agak keheranan. Siapa sang keantai hiap itu? Dia bukan lain adalah Kua Cun Seng, kakak Misan Mautin Hang sewaktu berada di perahu dalam telaga Tong Tingu Tempo Hari. Merah membara selembar wajah Bikwi setelah mendengar peristiwa itu disinggung, kepalanya ditundukan semakin rendah, teringat kembali perbuatan cabul dan tindak tanduk jalannya di masa lampau, bagaimana mungkin dia tidak jengah dibuatnya? Bagaimanapun jalannya Bikwi di masa lampau, dia tak dapat dibandingkan dengan kawanan pelacur di ruang-rumah hiburan. Sebagai perempuan, dia masih tetap mempunyai perasaan malu, dan perasaan cinta pun tak bisa terhapus dengan begitu saja dari dalam hati kecilnya. Memang di masa lalu perbuatan Jin Jin maupun Bikwi amat memalukan kalau didengar dan menjengahkan bila dipandang semua perbuatan serta tingkah lakunya boleh dibilang amat brutal, namun sekarang sesudah sadar kembali dari impian, dia menjadi malunya bukan kepalang. Rasa malu yang bertubi-tubi membuat dia semakin insaf akan kesalahan besar yang pernah diperbuatnya di masa lalu. Yee-aa, dalam keadaan begini, siapa pula yang bisa mengangkat kepalanya? Dia Bikwi, hanya bisa menundukkan kepalanya dengan wajah tersipu-sipu, lalu sahutnya lirih. Sau Hiyap, harap Kasudi mewakili Buddha untuk mohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada sang keantai Hiyap. Pasti akan ku sampaikan, sahut Santionglo tertawa, selanjutnya bila Nona membutuhkan bantuan dari kami semua, katakan saja secara terus terang, dengan senang hati kami semua akan membantumu dengan segala kemampuan yang kami miliki. Terima kasih banyak Sau Hiyap atas kebaikanmu Bikwi betul-betul merasa terharu dan terima kasih, cukup menyaksikan pada bantuan Sau Hiyap sekalian untuk wancu kami, Buddha sekalian sudah merasa telah banyak menerima kebaikan kalian. Sementara pembicaraan berlangsung, mereka sudah tiba di muka kamar penerima tamo maka Bikwi segera mohon diri untuk mengundurkan diri. Dengan perasaan yang tenang dan terbuka, Santionglo melangkah masuk ke dalam ruangan penerima tamo dengan langkah lebar, ketika Bao Ji sekalian menyaksikan dia sudah kembali, serentak pada berkerumun untuk menanyakan keadaan. Santionglo tahu bahwa semua orang telah mengetahui tentang tertotoknya jalan darah Jinjin dari mulut Nona Kim, maka secara ringkas dia menuturkan tindakan pertolongan yang telah dilakukan olehnya dan sebagai akhir kata dia menambahkan. Mungkin wancu tak akan menampik permintaan kita untuk membekuk bajingan Simao tersebut. Kalau memang begitu, mengapa hal tersebut tak dikatakan kepadamu? Tanya Bao Ji. Dia telah menanyakan soal itu kepadaku, adalah aku sendiri yang tak ingin membicarakan masalah tersebut dengan segera. Oh oh, apakah hal ini dikarenakan soal kepercayaan Santionglo manggut-manggut? Yee aaa, kita membantu orang tanpa pamrih, apakah kita mesti menuntut balas jasa setelah menolongnya terbebas dari tertotokan? Betul, kalau begitu baiklah kita menunggu sampai dia mengabarkan sendiri kepada kita. Aku rasa, tidak seharusnya kita mempercayainya dengan begitu saja, mendadak Sang Kuan Ki berkata dengan kening berkerut kencang. Nonaki melirik sekejap ke arah Sang Kuan Ki, lalu bertanya. Atas dasar apa kau berkata demikian? Sesungguhnya dia dan bajingan Mao adalah sepasang suami istri, di saat jalan darahnya tertotok, tentu saja hatinya marah dan dendam, tapi setelah jalan darahnya bebas, masa dia bersedia untuk mengijankan kepada kita guna membekuk bangsat itu? Lantas bagaimana baiknya menurut pendapatmu tanya Nonakim lebih jauh? Seharusnya kita menguasai gerak-gerik mereka secara diam-diam. Jangan dilihatmu Kiao Jiu adalah musuh bebu yutan Sang Kuan Ki, namun pandangannya terhadap masalah ini ternyata seirama dan searah. Tampak Mok Kiao Jiu manggut-manggut sembari menimrung, yaa, betul. Memang seharusnya kita berbuat demikian. Tidak, bila kita sampai berbuat demikian maka hal ini akan menodai harga diri kita sendiri, tolak Santionglo tegas-tegas dengan wajah serius. Bila menghadapi musuh, kita harus tahu lawan tahu diri dengan begitu kemenangan barulah berada di depan mata. Siapa berani menjamin kalau Jin Jin tidak mempunyai maksud tujuan lain? Aku berani menjamin Wan Ju tak akan mempunyai maksud tujuan lain. Santionglo segera menegaskan. Oleh karena pemuda itu sudah berkata demikian, sudah barang tentu tiada orang yang berani berkata apa-apa lagi dan persoalan diputuskan begitu. Walaupun malam itu tidak terlalu gelap, namun suasana di empat penjuru gelap gulita, sukar melihat pemandangan di sekeliling sana dengan nyata. Sebab tempat tersebut merupakan lorong bawah tanah, sedikit pun tiada cahaya luar yang dapat masuk ke sana. Maka Jin Jin menitahkan kepada Bikwi dan Inkyok Timuk mempersiapkan sebuah lentrah dan berdiri di kiri kanan untuk memasuki lorong bawah tanah tersebut. Mereka sedang melakukan pencarian yang lebih seksama lagi untuk menemukan jejak Mao Tin Hong. Sudah barang tentu Jin Jin sangat hapal dengan daerah sekitar lorong bawah tanah itu, apalagi jalan menuju ke ruang bawah memang hanya sebuah. Setengah jalan sudah mereka tempuh, namun belum juga nampak bayangan dari Mao Tin Hong. Maju lagi beberapa langkah, di bawah cahaya lentrah yang menyinari sekeliling tempat tersebut. Jin Jin segera menurunkan tangannya mencegah Inkyok dan Bikwi untuk maju lebih ke muka, katanya. Setelah memblok pada tikungan di depan sana lalu berjalan lima kaki lagi, kita akan sampai di mulut gua yang disegel tersebut. Aku menduga bajingan Shimao itu bisa jadi bersembunyi di tempat kegelapan dekat tikungan tadi, kita mesti meningkatkan kewaspadaan, hati-hati kalau sampai tersergap olehnya. Wancu, izinkanlah Buddha untuk berjalan di muka, seru Bikwi tiba-tiba sambil menyelinap ke muka. Seandainya Mao Tin Hong betul-betul menyembunyikan diri dekat tikungan tersebut dan apabila Bikwi jalan di muka, maka apabila ada sergapan, niscaya budak itu akan mati lebih duiu. Tapi, begitu Mao Tin Hong menampakkan jejaknya, niscaya dia tak akan mampu untuk melepaskan diri lagi. Jadi tindakan dari dayang ini boleh dibilang suatu langkah menyerempet bahaya. Di masa lalu, sekalipun Bikwi dapat pula berbuat demikian, tapi hal tersebut sudah pasti dilakukan karena menjalankan perintah atau paling tidak untuk mencari muka. Berbeda sekali dengan hari ini, dia munculkan diri atas dasar kerelaan serta kemauan sendiri tanpa paksaan ataupun mempunyai maksud tujuan tertentu. Tentu saja Jin Jin tidak memperkenankan dayang kesayangannya itu menyerempet bahaya, cepat cegahnya. Tidak usah, kita punya kerelaan lain. Berbicara sampai di situ, mendadak Jin Jin bergeser ke depan lalu sekuat tenaga melepaskan sebuah pukulan dasyat ke arah tengah lorong. Bila di situ ada orang sedang bersembunyi sudah pasti dia akan segera menampakkan diri. Siapa tahu walaupun serangan sudah dilepaskan namun tiada reaksi apapun, rupanya lorong tersebut berada dalam keadaan kosong tanpa seorang manusia pun. Di bawah sorotan cahaya lampu, apa yang terpapar di depan mat membuat Jin Jin dan dayang-dayangnya menjadi melongo dan berdiri kaku. Pintu masuk menuju ke lorong masih tetap tertutup rapat, tapi pada jarak tiga depa dari pintu masuk tersebut telah terbuka sebuah gua besar, dari situlah kahaya matahari memancar masuk. Sambil mendepak-depak kakinya ke tanah lantaran gemas, Jin Jin berseru. Aduh celaka, sudah pasti bajingan itu membawa pisau mestika yang amat tajam kalau tidak bagaimana mungkin dia bisa membuat pintu lain untuk meloloskan diri. Ayo kita kejar, sudah pasti dia tak akan kabur terlampau jauh. Walaupun dia tak akan lepas dari wilayah Pekhoawan, aku lihat. Bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk menemukan jejaknya. Alasan ini dapat dipahami oleh Bikwi maupun oleh Im Kiyok, Pekhoawan memang tidak mempunyai jalan keluar lain kecuali melalui satu-satunya jalan yang tersedia, sebab empat penjuru berupa bukit terjal yang betul-betul berbahaya, jangan lagi manusia, burung pun sukar melewati tempat itu. Bila ingin kabur melalui tempat semula, berarti dia harus melewati barisan lebih dulu, Mao Tin Hang cukup memahami kelihayaan dari ilmu barisan tersebut dan menyadari akan kemampuan sendiri, tak mungkin dia akan menempuh jalan tersebut. Oleh sebab itu dapat disimpulkan kalau dia telah melarikan diri ke suatu tempat di antara gerombolan bukit curam itu, justru karena itulah bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk menemukan seseorang di antara tanah perbukitan yang luas itu. Kini Mao Tin Hang sudah kabur, berarti tetap tinggal dalam lorong pun tiada gunanya, maka Jin Jin mengulapkan tangannya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun keluar dan lorok rahasia tersebut. Menanti dia sudah berada kembali di permukaan tanah, tanpa terasa keningnya berkerut dan langkahnya terasa berat. Rupanya untuk membalas budi kebaikan San Tiong Lo yang lelah menyembuhkan lukanya, selain itu dia pun beranggapan bahwa dia akan semudah merogoh barang dalam saku sendiri untuk membekuk Mao Tin Bong kali ini, maka dia memasuki lorong rahasia tersebut tanpa mengundang para jago watuk melakukan perjalanan bersama-sama. Siapa sangka apa yang terjadi ternyata di luar dugaannya, Mao Tin Hang telah melarikan diri dari kepungan. Bagaimana mungkin dia bisa menerangkan hal ini pada para jago? Setelah berpikir cukup lama, akhirnya dia memutuskan dalam hatinya, dia bersumpah akan menangkap kembali Mao Tin Hang dan menyerahkannya kepada para jago. Maka dengan wajah serius dia membalikan badannya menggapai Im Kiok, lalu ujarnya. Pergilah ke ruang penerima tamu dan ceritakan keadaan yang sebenarnya kepada San Shao Hiap, katakanlah bahwa aku telah membawa semua anak buahku melakukan pencarian di sekeliling bukit ini setelah mengetahui Mao Tin Hang meloloskan diri dari kepungan. Bila ada di antara para jago yang menyindir atau menjemoh, Oh, bahkan menghina aku, kau tak boleh ribut dengan mereka, cukup katakan kepada Ji Sao Hiap, asal aku belum mati maka budi tersebut pasti akan ku balas. Walaupun Im Kiok mengiakan berulang kali, namun dia sama sekali tidak bergerak dari tempatnya semula. Wan Chu katanya kemudian, empat bukit amat luas, sedangkan daerah di situ berbahaya sekali. Kalau berbahaya lantas kenapa tanya Jin Jin Sembari menarik muka, memangnya aku tak boleh kesana? Menurut pendapat budak, bagaimana kalau Wan Chu mengundang kedatangan San Shao Hiap agar datang sendiri kemari serta menerangkan duduk persoalan yang sebenarnya, kemudian bergabung dengan para pendekar, kita bisa memecahkan diri dalam beberapa rombongan utn, melakukan penggeledahan di sekeliling bukit ini. Jin Jin segera tertawa getir. Kalau sebelum datang ke lorong rahasia ini, kita memberi kabar dulu kepada mereka, tentu saja kita bisa minta bantuan mereka untuk melakukan pencarian bersama ke sekeliling bukit sini, tapi sekarang, ibaratnya orang lagi makan empedu, walaupun pahit rasanya, namun sukar untuk diutarakan. Apakah majikan khawatir bila para jago tidak percaya selabikui dari samping? Untuk kesekian kalinya Jin Jin tertawa getir. Bila kau yang menghadapi persoalan seperti ini, apakah kau akan percaya? Dengan cepat Bikui menyambung. Bukan begitu persoalannya, andai kan para jago tidak percaya sekarang, sekalipun kita undang mereka tadi untuk bersama-sama datang kemari, bila mereka jumpai orangnya sudah kabur, toh paling tidak akan timbul kecurigaan dalam hatinya. Eh, betul juga. Namun suasana waktu itu sudah pasti lebih mudah dijelaskan daripada kita sekarang. Bikui tak ingin Jin Jin menyerempet bahaya, dengan cepat ia berkata lagi. Menurut pendapat budak, Sanji Hiap adalah seorang yang berdada lapang dan berpandangan luas, mustahil dia akan menilai seseorang dengan jiwa kerdil, sudah seharusnya majikan menuruti segala sesuatunya dengan kere belak-belakan, kemudian kita baru berupaya untuk melakukan pencarian terhadap bajingan Shimao tersebut. Tapi Jin Jin sudah menggelengkan kepalanya kembali. Sudahlah, kau tak usah banyak berbicara lagi, aku sudah menetapkan begini. Sesudah berhenti sejenak, dia berpaling ke arah Imkiok dan ujarnya lagi sambil menggoyangkan tangannya berulang kali. Ayo cepat pergi, selesai menunaikan tugas itu kau boleh menanti dalam kebun, bila menyaksikan bajingan mau belum kabur ke dalam tanah perbukitan gunakan api lima warna dan sepuluh dentuman untuk memberi kabar kepadaku. Menyaksikan keseriusan majikannya Imkiok tak berani banyak berbicara lagi, dia mengiakan dan segera berlalu dari situ. Dari kawanan dayangnya Jin Jin pun memilih 12 orang yang bernyali paling besar tapi berilmu silap tinggi, lalu bersama B. Kui sekalian bernam bersama-sama berangkat ke bukit untuk melakukan pencarian. Sebelum berangkat meninggalkan tempat itu, terlebih dulu Jin Jin mencoba untuk menelah keadaan situasinya lebih dulu, kalau ditinjau dari keadaan yang dilakukan Mao Tin Hang sewaktu kabur, demi keamanannya mungkin sekali tidak akan kabur ke tanah perbukitan di sebelah barat. Walaupun Jin Jin berpendapat demikian, namun terlebih dulu dia melakukan penggeledahan di sekitar kebun, lalu mengikuti berbagai petunjuk yang diperoleh. Dia menyimpulkan 90% Mao Tin Hang sudah kabur ke bukit sebelah barat. Maka ia pun memimpin anak buahnya berangkat ke arah barat untuk melakukan pengejaran. San Tiong Lo mengundang masuk Im Kiyok dan menanyakan duduk perkaranya. Sang Kuan Ki yang mengetahui hal tersebut, sambil mendengus dingin segera ujarnya kepada Im Kiyok. Nona, kenyataankah yang kau katakan barusan? Im Kiyok sudah mendapat pesan dari Jin Jin agar menahan diri, maka sahutnya gamblang. Percaya atau tidak terserah kalian sendiri, tapi yang jelas majikan kami tak perlu membohongi kalian. Mokyau Jiu segera tertawa terkekeh-kekeh, selainnya tiba-tiba, Nona, apa sebabnya majikan kalian tidak memberi kabar lebih? Dulu kepada kami sebelum memasuki ke lorong rahasia untuk menangkap orang? Bia kami bisa menduga sejak semula kalau ada kemungkinan bagi bajingan Simaot tersebut untuk melarikan diri, sudah pasti majikan kami akan mengundang saudara sekalian untuk berangkat bersama ke sana. Cuma, bila kalian tidak menemukan orangnya di tempat, masa kalian tak akan menaruh curiga pula terhadap kami? Tanda tanya. Sang Kean Ki segera tertawa dingin. Terus terang saja kalau berbicara, bukankah majikan Simaot itu adalah satu keluarga dengan majikan kalian? Itu dulu, tukas Im Kiok dengan suara gemetar. Sekarang Sanji Sau Hiap sudah paham, mereka berdua sudah menjadi musuh debu yutan. HMM, tadi majikan kalian pernah menerangkan kalau tempat terkurungnya Simaot itu ibaratnya jaring langit jala bumi mustahil dia bisa kabur, tapi kenyataannya dia sudah melarikan diri, apa salah jika kami tak percaya kata Bau Ji pula dengan suara sedingin es Walaupun Im Kiok sudah mendapat pesan agar tidak ribut atau membantah perkataan orang, namun dalam keadaan demikian sulit rasanya untuk menahan sabar terus-menerus. Maka sambil berkerut kening dan memandang sekejap ke arah Bau Ji katanya dengan nada yang tinggi. Kejadian yang sesungguhnya telah kuterangkan, dan aku pun telah mendapat perintah dari majikanku agar tidak ribut atau membantah perkataan kalian, pokok nefa majikan kami bertujuan untuk mengikat tali persahabatan dengan hati yang tulus, nah aku sudah selesai berbicara. Perkataan aku sudah selesai berbicara itu dapat dirasakan oleh setiap orang sebagai kata mohon diri. Sang Kean Ki segera memandang sekejap ke arah Mo Kiao Ji U sembari memberi tanda, kemudian ujarnya dengan cepat. Nona Im Kiok, harap kau mendengarkan dulu sepatah kataku. Sekarang Im Kiok sedih tahu kalau Seng Kean Ki adalah Kua Cun Seng, terhadapnya boleh dibilang tidak menaruh kesan yang terlalu baik. Mendengar perkataan tersebut dengan kening berkerut dan nada kurang sabar katanya silahkan Sang Kean Tai Hiap berbicara. Tolong tanya wancu saat ini berada di mana tanya Sang Kean Ki sambil tertawa. Majikan telah membawa kakak dan adikku untuk melakukan pencarian di sekitar bukit dengan maksud membekuk bajingan Simao tersebut. Bolehkah lohu sekalian meninjau lorong bawah tanah yang pernah dipakai untuk menyekap bajingan Simao tersebut? Tentu saja boleh, mari sahut Im Kiok. Selama ini Santiong lohanya membungkam terus dalam seribu bahasa, tiba-tiba dia mencegah semua orang untuk beranjak pergi katanya. Saudara sekalian, aku sangat mempercayai perkataan dari Nona Im Kiok, Wancu telah bersikap terus terang kepadaku. Aku pun tahu kalau peristiwa tersebut berlangsung di luar dugaan, dalam keadaan terdesak. Rupanya Wancu menitahkan kepada Nona Im Kiok untuk menyampaikan kabar ini, sedang ia sendiri sedang memburu bajingan Simao tersebut. Kepandaian silat yang dimiliki bajingan Mao itu sangat lihai kemampuannya luar biasa, sekalipun Wancu dan semua Nghiong perempuan lebih menguntungkan dalam soal posisi dan cepat atau lambat pasti akan berhasil mebekuk bajingan Simao tersebut, namun bila sampai terjadi pertarungan, sudah jelas Wancu masih belum mampu untuk menandinginya. Sekarang, bajingan Mao sudah kabur dan menyembunyikan diri di atas bukit, yang paling penting buat kita sekarang adalah mebekuk tua bangkat tersebut secepatnya, sedangkan soal lorong. Bawah tanah yang pernah dipakai untuk mengurungnya, lebih baik kita periksa di kemudian hari saja. Pada hakikatnya Santiong Lo sudah menjadi pemimpinnya para jago lainnya, setelah dia memberikan pemiattaannya maka meski para jago lainnya kurang setuju dengan pendapat tersebut, tak seorang pun yang berani berbicara lagi. Apalagi memang situasi sudah gawat dan mereka turut buru-buru membekuk buronan tersebut. Maka tanpa banyak berbicara lagi semua orang berangkat mengikuti di belakang Im Kiyok. Tatkala mereka berjalan keluar dari ruang penerima tamu, Hao Ji yang pertama-tama menemukan sesuatu, katanya sambil menuding ke arah bukit di sebelah barat sana. Xiao Leong cepat lihat, di bukit sebelah barat terdapat serombongan manusia. Mendengar seruan terhebat semua orang berpaling, L. Im Kiyok segera berkata pula, Mereka adalah majikan kami bersama para saudara lainnya. Santiong Lo termenung sambil berpikir sejenak, kemudian dia bertanya, Apakah Nona Im Kiyok akan turut ke situ? Im Kiyok segera menggeleng. Majikan telah berpesan agar Buda masih tetap tinggal di sini sambil berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Santiong Lo segera manggut-manggut. Kalau toh demikian harap Nona laksanakan perintah dari Wan Chu kalian. Im Kiyok memandang sekejap ke arah rombongan manusia di bukit sebelah barat sana, kemudian bertanya lagi, Bagaimana dengan Xiao Hiap sendiri? Tentu saja Santiong Lo memahami maksud hati Im Kiyok tersebut, maka sahutnya, Aku hendak menyusul Wan Chu sekalian agar bisa bersama-sama merundingkan tentang pengepungan. Agaknya Im Kiyok masih tidak lega, cepat katanya kembali. Untuk membalas budi kebaikan Xiao Hiap, Wan Chu telah melakukan hal tersebut. Di saat dia menyaksikan bajangan Mao kabur dari kepungan, dia sudah bertekad untuk membekuk buronan tersebut, akaf tetapi kepandaian silat yang dimiliki bajangan si Mao itu. Tak usah khawatir Nona, tukas Santiong Lo dengan cepat kami akan berhasil menyusul Wan Chu sekalian sedangkan di dalam rencana kami nanti sudah pasti tak akan memberi kesempatan kepada Wan Chu untuk menyerempet bahaya. Mendengar perkataan itu, Im Kiyok segera menjurah dalam-dalam dengan wajah serius. Xiao Hiap benar-benar berbudiluhur, Buddha merasa lega sekali setelah ada janji dari Xiao Hiap. Santiong Lo tak ingin menerima hormat mana dengan cepat dia berkelit ke samping sembelari berkata, Silahkan Nona berlalu, aku pun akan segera naik ke atas bukit. Im Kiyok mengiakan dengan hormat, maka Santiong Lo memimpin para jago lainnya berangkat menuju ke bukit sebelah barat. Tanah perbukitan bersusun-susun, pohon dengan daun yang rindang dan lebat menyelimuti seluruh permukaan, kabut tebal menyelimuti permukaan membuat suasana terasa menyeramkan. Di permulaan musim kemarau ini, terlihat sesosok bayang manusia sedang berkelebat lewat di tengah hutan belantara yang IUAS, dia berlarian dengan langkah tergesa-gesa, bahkan kerap kali berpaling ke arah jalan semula. Malam sudah tiba, suasana, gelap gulita, di mana langit cukup bersih, maka dia pun kerap kali mendongakan kepalanya untuk memperhatikan letak bintang. Orang ini tak lain adalah biang pembunuh Maotin Hang yang sedang melarikan diri. Kemarin, dengan mengandalkan pedang mestikanya yang tajam, ia berhasil membuat sebuah lubang di tepi pintu lorong yang tertutup dan kabur dari situ. Dia langsung kabur masuk ke jalan bukit dengan hutan belantara yang sangat lebat itu. Meskipun dia tahu kalau di sekitar sana tiada jalan lewat, namun lebih baik menghindari barisan yang tak berperasaan atau bertemu dengan jin-jin yang sudah pasti menghadang di situ. Ia pernah memperhatikan keadaan di belakang sana dan menentukan pula jejak dari para pengejarnya, sekalipun kedua belah pihak belum saling beriring, namun jaraknya hanya selisih setengah bukit. Maka dia berubah arah tujuannya, dengan mengandalkan kepandaian silatnya yang lihai dia mencoba untuk melewati sebuah tebing yang curam dan beralih dari bukit sebelah barat menuju ke bukit sebelah utara. Sejak dia mengalihkan arahnya, beberapa kali Maotin Hang mencoba untuk melakukan pengintaian dari tempat yang tinggi, namun kali ini dia tidak berhasil menemukan jejak para pengejarnya, meski hatinya jauh lebih lega namun dia masih tetap kabur terus ke arah depan. Sebab dia sudah mengambil keputusan, dari arah utara dia akan beralih arah umur, bila demikian adanya maka dia akan bergerak ke arah yang berlawanan dengan pengejarnya, siapa tahu dia berhasil kabur dari kurungan dan kembali ke daratan Tionggoan? Hari ini seharian penuh dia kabur terus tanpa berhenti, bukan saja tidak nampak jejak para pengejarnya, burung atau hewan pun jarang sekali dijumpai. Pada mulanya dia masih belum merasakan apa-apa, tapi lama-kelamaan timbul juga suatu perasaan aneh dalam hatinya. Mulap pertama dia mendengus dulu suatu bau yang sangat aneh, menyusul kemudian dan menyaksikan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di situ berbentuk sangat aneh, warnanya putih seperti susu tapi berdaun kering dan layu. Tanpa terasa dia menghentikan perjalanan sambil berkerut kening. Dengan pengalamannya yang sangat luas serta pemeriksaannya yang seksana, hatinya segera dibuat amat terkejut. Ia mulai teringat kembali dengan ucapan Jin Jin dahulu, karena daerah utara merupakan daerah yang berbahaya, terutama sekali daerah yang mendekati arah timur, boleh dibilang merupakan wilayah yang terakhir di wilayah biau, belum pernah ada orang yang berani mendekati tempat tersebut. Menurut Jin Jin, Hai ini disebabkan dalam sekitar hutan belantara itu terdapat sebuah kolam air yang luas sekali dengan kabut beracun yang jahat menyelimuti sepanjang tahun, baik manusia ataupun hewan yang melewati tempat itu pasti akan tewas tanpa ampun. Sekarang dalam tergesa-gesanya untuk melarikan diri, ternyata dia sudah mendekati daerah berkabut beracun itu. Masih untung dia cepat menyadari akan hal ini, sekalipun sudah melewati ujung dari daerah berbahaya tersebut untungnya saja masih belum masuk lebih ke dalam, bila dia mundur sekarang juga, sudah barang tentu jiwanya akan tetap selamat. Dan untung pula para pengejar belum mencapai di tempat itu sehingga dia pun tak usah berpikir dengan terburu nafsu. Tapi setelah dia memikirkan persoalan itu lebih seksama hatinya mulai gugup dan bingung. Sebetulnya dia berencana untuk kabur dari utara menuju ke arah timur, dengan demikian dia dapat menghindari barisan yang mahadashya tersebut. Tapi kenyataan yang terbentang di depan metu sekarang menunjukkan bahwa hal tersebut tidak mungkin bisa terlaksana. Bila dia ingin berbelok ke arah timur melalui tempat itu, maka pertama-tama harus dapat menembusi jantung kabut beracun tersebut lebih dahulu, atau dengan perkataan lain jangan harap bisa menuju ke arah timur melalui daerah utara. Kalau care ini tak bisa terwujud, berarti tinggal satu jalan lagi yakni mundur ke arah-ke arah utara atau dari barat lari ke arah selatan. Namun care ini pun mustahil bisa dilakukan oleh Mao Tin Hang, sebab para pengejar sedang berpusat di kedua daerah tersebut. Dengan demikian ia betul-betul berada dalam posisi terjepit maju. Tak bisa mundur pun tak dapat, untuk sesaat dia pun menjadi tak tahu apa yang mesti dilakukan. Untung saja para pengejarnya belum sampai menyusui ke sana, berarti dia masih punya waktu untuk berpikir sebentar, maka dia pun mundur sejauh beberapa ali, mencari tempat untuk berteduh dan mulai memutar otaknya. Lama-lama kemudian akhirnya dia harus mengambil keputusan dengan cermat, oleh karena maju terus berarti mati, maka dia memutuskan akan balik saja ke belakang, siapa tahu kalau perjalanan bisa ditempuh, dengan sangat berhati-hati tindakan ini justru di luar dugaan orang Iain. Setaiah mengambil keputusan meski sudah sangat lelah, namun demi keselamatan terpaksa dia harus berangkat pada malam itu. Juga, dengan langkah yang ringan dan berhati-hati, dia meneruskan kembali perjainannya. Mengetahui dirinya sudah terjerumus di daerah kabut beracun, dalam beberapa pertimbangan kemudian Maotin Hang terpaksa lurus balik melalui jalan semula, dia harus menanggung resiko bertemu dengan musuh di tengah jalan. Sementara perjalanan masih ditempuh, mendadak Maotin Hang mendengar suara manusia sedang berbicara. Bila ada manusia sedang berbicara di tempat ini, tanpa berpikir dua kali Maotin Hang segera menyangka sebagai jin-jin dengan anak buahnya atau kalau bukan tentu Santionglo dengan para jago lainnya. Dengan perasaan tercekat, buru-buru dia kabur ke belakang sebatang pohon besar dan menyembunyikan diri di sana. Memang mengenaskan sekali, seorang pentolan dunia persilatan yang pernah disanjung dan dihormati oleh umat persilatan di seluruh dunia, sekarang harus menyembunyikan diri bagaikan anjing terkena gebup, bukan saja tidak memiliki kegagahan lagi seperti dulu, bahkan dari mendengar suaranya sudah dibuat ketakutan setengah mati. Bahkan sambil bersembunyi di belakang pohon besar, bernapas keras-keras pun tak berani. Bukan cuma begitu, jantungnya pun turut berdebar amat keras, seakan-akan khawatir sekali kalau sampai bertemu dengan musuh duanya. Semua pernapasan dihimpun hawa murninya disalurkan ke seluruh badan, dia telah bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Sekarang dia masih belum tahu kalau Santionglo sekalian bukan saja sudah bertemu dengan Jin Jin, bahkan mereka telah bergabung menjadi satu. Namun dia cukup paham, entah rombongan yang manapun dari kedua rombongan itu, sudah pasti tak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja. Maka dia telah mengambil perhitungan yang paling jelek, bila mana perlu dia harus membunuh sebanyak mungkin untuk mengembalikan modal. Dia pun berpikir demikian seandainya yang muncul adalah rombongan dari Jin Jin walaupun dia diiringi segerombolan dayang-dayangnya namun dia bisa memandang sebelah matah terhadap mereka, sebab dia yakin mampu melukai musuhnya lalu mundur dengan selamat. Tapi kalau yang datang adalah Santionglo dengan rombongannya. Diam-diam dia menggelengkan kepala berulang kali, dia cukup tahu kaya nasibnya sudah amat tragis, bila hari ini harus bertemu dengan mereka, berarti kematian sudah berada di depan mata. Mao Tin Hang yang berada dalam keadaan seperti ini sungguh mencekam sekali keadaannya, rasa kaget, ngeri bercampur takut bercampur aduk menjadi satu. Pepatah kuno bilang, kalau rejeki pasti bukan bencana, kalau bencana siapapun tak akan terhindar. Ada pula yang berkata begini, yang harus datang, akhirnya pasti akan datang juga. Maka suara pembicaraan manusia itu pun kian lama kian bertambah mendekat, Mao Tin Hang juga makin lama merasa hatinya makin ketakutan setengah mati. Ternyata yang muncul adalah seorang lelaki dan seorang perempuan, bahkan mereka tidak maju lebih ke depan, melainkan berbelok ke sebelah kiri pohon dan menelusuri sebuah jalan setapak. Di tengah malam yang sepi, pembicaraan kedua orang itu dapat terdengar jelas, apai agi di daerah yang tak bermanusia sama sekali, tidak heran kalau sepasang lelaki perempuan itu berbicara tanpa ragu. Terdengar yang pria serang berkata, aku merasa tubuhku ini makin hari makin bertambah lembek saja rasanya, aai. Begitu mendengar suara dan nada pembicaraan tersebut, Mao Tin Hang sudah merasa hatinya agak lega separuh. Menyusul kemudian yang perempuan menyaut. Tapi sekarang kita tak usah khawatir lagi, apabila kita berhasil juga memperoleh buah cukur tersebut. Buah cukur sepasang telinga Mao Tin Hang yang seakan-akan berdiri tegak seperti keledai yang sedang mendengarkan sesuatu suara aneh. Lelaki tadi kembali berkata, tapi apalah gunanya? Paling banter hanya bisa hidup terus, namun kepandaian silatku tak pernah akan pulih kembali, kita harus bersembunyi lagi di tempat yang terpencil macam neraka ini, HMMM. Sudahlah, tahanlah keadaan sedikit hibur perempuan itu, dunia persilatan amat berbahaya, orang-orang dalam persilatan pun licik dan busuk hatinya, coba kau lihat siapa sih di antara setian jago kenamaan dalam dunia persilatan yang berhasil memperoleh akhir hidup secara baik. Sekalipun ilmu silatmu sudah punah sekarang dan tak mungkin bisa pulih kembali untuk selamanya, namun ibarat sayang kehilangan kuda, siap tahu kalau akibat musibah malah memperoleh keuntungan. Asal kita berdua dapat hidup berdampingan secara begini sampai tua nanti, oh 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 bukankah hidup kita ini sangat berbahagia? Lelaki tadi kembali mendengus dingin. Tentu saja bahagia, kepandaian silatmu bertambah maju dengan pesatnya, mendaki bukit menyeberangi jurang semuanya bisa kau lakukan dengan mudah tentu saja kau bahagia, tapi kau jangan lupa, Aku. Coba lihat kau melamun lagi tukas perempuan itu cepat, coba kalau aku tidak mesti berburu dan mencari bahan makanan, aku benar-benar tak sudi menggunakan ilmu silatku lagi, aku tak ingin berpisah denganmu meski hanya sedikitpun. Lelaki itu menghela nafas berat, lalu membelokan pokok pembicaraan ke soal lain, ujarnya. Kalau kita bisa hidup dengan aman dan sentausa, hal ini masih mendingan, kuatirnya bila suatu hari bencana besar muncul di depan mata, mau kabur tak bisa, mau menghindar sukar bisa jadi aku harus menggorok leher untuk menghabisi nyawa sendiri. Perempuan itu nampak amat sabar dan tabah, kembali dia menghibur dengan lembut. Kau tak usah kuatir, tak ada manusia yang bisa sampai di sini, atau seandainya ada aku toh yakin masih sanggup untuk melindungi keselamatan jiwamu. Sudahlah kata lelaki yang berpikiran sempit itu, suami istri memang seharusnya sehidup semati, tapi bila bencana tiba, siapa tahu akan menyelamatkan diri sendiri? Sekarang saja kau bisa berkata begini, coba kalau sampai keadaan tersebut yang pasti kau akan terbang dan aku yang mampus. Tampaknya habis sudah kesabaran perempuan itu, dengan suara dalam dia segera berseru. Apa maksudmu berkata demikian? Jangan marah, mungkin aku sedang kesal sehingga mengucapkan kata dua yang kurang sedap. Karena lelaki itu sudah mengaku salah, yang perempuan pun tidak menegur lebih jauh, katanya kemudian. Mari kita percepat langkah kita cepat sampai rumah dan cepat beristirahat. Lelaki itu mengiakan menyusul kemudian langkahnya dipercepat dan makin lama suaranya semakin menjauh. Mautin Hang yang bersembunyi di belakang pohon justru tertawa girang sambil diam-diam bertepuk tangan, dia seperti menang lotre serarus juta saja. Dalam keadaan begini, dia seakan-akan lupa kalau musuh tangguh masih mengejarnya, sambil keluar dari belakang pohon gumamnya seorang diri. Bagus, bagus sekali, inilah yang dinamakan bila takdir belum sampai, Tian akan merubah jalan dasar nasib aku mau locu masih baik. Heeh, 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 ternyata aku dapat berjumpa dengan sepasang lelaki perempuan anjing tersebut di sini. Kemudian setelah berhenti sejenak, sambil bertepuk tangan dia bergumam lagi. Locu akan menguntil di belakang mereka lalu melakukan suatu kunjungan yang sama sekali di luar dugaan mereka, setelah itu yang laki dijagal, sedang yang perempuan, heeh, heeh, heeh. Dasar bajingan tua, di mana ada kesempatan, niat jahatnya segera muncul. Dengan bangga dia tertawa dingin berulang kali, kemudian gumamnya lebih jauh. Seandainya tempat itu cukup rahasia dan terpencil letaknya, aku akan hidup satu atau dua tahun baru keluar dari wilayah biau ini, apalagi jika buah cukur dapat menambah tenaga dalamku, heeh, heeh, silahkan saja perempuan cabul itu hidup tenang berapa waktu, haaah, haaah. Sambil tertawa seram tiada hentinya, dia segera melompat ke depan dan melakukan pengejaran. Waktu itu, laki dan perempuan tersebut belum keluar dari hutan belantara tersebut, namun suara tertawa dingin dan gumaman Mao Tin Hang yang lirih tak sampai mengejutkan mereka. Namun Mao Tin Hang tidak seharusnya lupa daratan pada saat ini serta tertawa terbahak-bahak. Betul suara tertawanya tidak terhitung keras sekali, toh suara mana terdengar juga oleh perempuan yang berada di depan. Perempuan tersebut bukan cuma pintar, pengalamannya pun sangat luas, dengan cepat diatau kalau gelagat tidak menguntungkan. Sedangkan yang lelaki, kurang tenaga dalamnya sudah punah, apalagi benaknya sedang dipenuhi oleh persoalan yang pelik, maka dia sama sekali tidak mendengar atau merasakan apa-apa. Perempuan itu sama sekali tidak berpaling namun otaknya berputar keras mencari akal bagus untuk menghadapi keadaan tersebut. Akhirnya dia menemukan sebuah akal bagus dan segera melaksanakannya menurut rencana. Jalan punya jalan, mendadak perempuan itu berbisik. Kita tak usah pulang ke rumah kediaman, bagaimana berkunjung dulu ke Loteng Si Hun Lo. Laki-laki itu nampak tertegun kemudian katanya, hari sudah begini malam, masa kau hendak berlatih ilmu lagi? Perempuan itu menggeleng pelan. Tidak, aku masih ada urusan penting yang harus segera diselesaikan. Kalau hendak pergi, pergilah seorang diri, aku sudah lelah dengus lelaki itu tak sabar. Perempuan itu segera merendahkan suaranya dan berbisik, dengarkan perkataanku, tak usah berpaling, di belakang kita ada Orang yang menguntil secara diam-diam, kalau kita langsung pulang. Maka ibaratnya memancing Serigala masuk ke rumah, lebih baik kita menuju ke Si Hun Lo saja agar lebih gampang membereskan dirinya. Mendengar perkataan tersebut, berubah hebat para smuka lelaki itu, agak gugup dia berbisik. Kau, kau tidak salah mendengar. Bagaimana mungkin aku bisa salah mendengar sahut perempuan itu sambil berkerut kening? Lelaki tersebut menjadi gugup bercampur kaget, dengan cepat dia berseru kembali. Tahukah kau siapa dia? Apa sebabnya mengejar kita perempuan itu menggeleng cepat? Belum kulihat orangnya, tapi bisa jadi dikarenakan buah cukur tersebut. Padahal daerah kabut beracun ini jauh dari keramaian manusia, bagaimana mungkin ada orang bisa sampai di sini? Aneh betul lelaki itu semakin tak tenang. Kemudian setelah berhenti sejenak, dengan nada gelisah khawatir dia berkata lagi, Mampukah kita mengurungnya di loteng si Hun Elo? Dapat, coba dengarkan dengan seksama, setelah masuk ke dalam loteng nanti, kau harus selekasnya masuk ke ruang semedi di atas loteng, apapun yang akan terjadi di luar, kau tak usah munculkan diri. Buah cukur itu simpan saja dalam sakumu bila aku berhasil mengurung orang tersebut maka akanku ketuk pintu tiga kali sebagai kode, sampai waktunya kau boleh membukakan pintu bagiku, jangan lupa. Sembari berkata perempuan itu mengeluarkan sebiji buah cukur dari sakunya dan diserahkan pada seng lelaki untuk menyimpannya. Waktu itu Mao Tin Hang masih belum sadar kalau jejaknya sudah ketahuan, bahkan dia masih mempunyai perhitungan yang begitu matang sehingga makin dipikir semakin bangga hatinya, dia menganggap kejadian ini bagaikan itik panggang yang siap dihidangkan. Sementara itu sepasang lelaki perempuan yang berada di depan telah mempercepat langkahnya. Diam-diam Mao Tin Hang kegirangan, dia menganggap tujuannya sudah semakin mendekati di depan mata. Tak selang berapa saat kemudian, sepasang lelaki perempuan itu sudah berjalan keluar dari hutan. Berhubung keadaan medan di depan sana terlalu terbuka dan hampir tiada tempat untuk menyembunyikan diri maka dia mengambil keputusan untuk memperjauh kuntitannya. Kini sepasang lelaki perempuan tersebut sudah menelusuri sebuah jalan setapak dan memblok beberapa tikungan. Mao Tin Hang menunggu sampai seperminum teh lamanya kemudian baru menyusul dari belakang. Siapa tahu begitu sampai di tempat tikungan tersebut, aneh. Bayangan tubuh dari lelaki perempuan tersebut sudah lenyap tak berbekas. Kejadian ini kontan saja membuat Mao Tia Liong sangat cemas dia percepat larinya dan mengejar lebih jauh. Akhirnya ia berhasil menemukan kembali jejak dari lelaki perempuan itu, ternyata tersebut bukit di atas sebidang tanah yang luas berdiri sebuah perkampungan kecil dalam perkampungan. Hanya terdapat sebuah bangunan loteng, kesanalah lelaki perempuan itu pergi. Setelah mengetahui arah tujuan dari korbannya, Mao Tia Hang tidak terlampau terburu napsu lagi. Pertama-tama dia memperhatikan dulu keadaan di sekitar sana, kemudian memperhatikan pula situasi di sekitar perkampungan dengan cepat dirasakan bahwa tempat tersebut memang merupakan sebuah tempat persembunyian yang amat bagus. Maka dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke arah perkampungan tersebut. Ketika mendekati perkampungan tersebut, tiba-tiba Mao Tia Hang meningkatkan kewaspadaannya. Dengan cepat dia menghentikan langkahnya kemudian menghernyitkan sepasang alis matanya. Ternyata dia menemukan kalau perkampungan tersebut dibangun aneh dan sangat istimewa. Perkampuagan itu menempati daerah seluas berapa hektare, bila dibandingkan perkampungan biasa memang agak kecilan, tapi saat ini terutama di wilayah seperti ini. Mao Tia Hang merasa perkampungan tersebut cukup besar. Yang paling membuat hatinya gelisah adalah bangunan di dalam perkampungan tersebut. Di dalam perkampungan tersebut, selain bunga dan pepohonan hanya sebuah bangunan loteng kecil yang indah dan mentereng saja berada di situ. Kalau dibilang kecil bentuknya memang betul, namun menterengnya mungkin tiada bandingannya di kolong langit ini. Baik atap, tiang maupun bahan bangunan lainnya boleh dibilang memakai bahan bangunan berkualitas tinggi. Padahal tempat ini tak lebih hanya sebuah wilayah terpencil di wilayah Biau yang dekat dengan kolam beracun. Siapa yang berdiam di situ? Dan siapa pula yang membangun perkampungan dengan bangunan loteng kecil itu? Jangan-jangan sepasang laki perempuan anjing itu? Tidak. Sudah pasti bukan mereka, mereka. HMM. Meskipun yang perempuan itu mempunyai jiwa pertukangan sayang, tidak kenal seni, apalagi yang laki-laki, dia tak lebih hanya seorang bajingan tengik yang kemaruk perempuan, harta dan kedudukan. Berdasarkan kemampuan kedua orang itu, jangan lagi berapa bulan atau tahun, separuh hidup mereka pun belum tentu sanggup membangun loteng semacam itu. Lantas siapa? YAA, siapa? Mungkinkah di tempat ini hidup seorang jago berilmu tinggi? Mungkinkah sepasang laki perempuan anjing itu berjodoh dan diterima oleh tokoh sakti itu sebagai muridnya hingga mereka harus hidup mengasingkan diri di sana? Mungkin ya, hal ini ada kemungkinannya. Ya betul, cukup berdasarkan buah cukoh yang dibicarakan sepasang laki perempuan anjing itu, benda mestika yang merupakan mestika langka dalam dunia ini mana mungkin bisa mereka kenali dengan begitu saja? Kalau benda cukohnya saja tidak kenal, bagaimana mungkin bisa dipetik? Baru aneh namanya kalau semuanya serba kebetulan dan mereka benar-benar bisa mendapatkan sebiji buah cukoh. Berdasarkan dari dugaan itu, Mao Tin Hang menganggap dalam loteng itu pasti ada penghuninya, dan penghuni dalam loteng itu sudah pasti adalah seorang tokoh persilatan yang sudah lama mengasingkan diri dari keramaian dunia. Berpikir sampai di sini, Mao Tin Hang benar-benar tidak berani masuk, dia hanya bisa berdiri termangu-mangu di luar perkampungan saja. Tapi setelah berpikir lebih anjut, dia berpendapat kalau dia harus memasuki bangunan loteng itu. Oleh karena sekarang dia sudah terpojok sehingga maju tak bisa mundur pun tak dapat, hanya ada satu jalan ini saja yang dapat ditempuh, maka sambil menghimpun tenaga dalamnya bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, dia memasuki perkampungan tersebut dengan berhati-hati sekali. Pintu perkampungan yang lama sudah rusak, kini telah diganti dengan dua lembar pintu baru. Kedua lembar pintu baru itu terbuat dari kayu, hal mana menambah kecurigaan dan kesangsian dalam hatinya, dia tidak habis mengerti manusia macam apakah pemilik perkampungan tersebut. Sudah berapa tombak dia memasuki perkampungan itu, namun tiada yang menghadang, tiada yang menegur, suasana masih tetap sunyi senyap tak kedengaran suara apa-apa. Tapi justru makin sepi suasananya, makin berhati-hati dia melangkah ke dayam. Tiba di pintu loteng, pelan-pelan dia mendorong pintu tersebut ke belakang. Dalam dugaannya semula, pintu loteng itu pasti tertutup rapat-rapat, tapi bagaimana kenyataannya? Hanya sekali dorongan pelan saja, pintu itu sudah terbuka lebar. Mao Tin Hang berkerut kening, kemudian setelah berpikir sejenak akhirnya dia melangkah masuk ke dalam. Demi keselamatan sendiri di samping menyelidiki keadaan dalam bangunan loteng itu, Mao Tin Hang telah mengambil keputusan untuk memasukinya, maka setelah melangkah ke dalam dia segera menegur. Adakah seseorang di sini? Di dalam dugaannya, tak mungkin ada orang yang akan menjawab pertanyaannya itu, sebab entah siapakah pemilik bangunan loteng itu dan apa maksudnya membangun di sana, yang pasti dia tak ingin berjumpa dengan orang luar. Sebagaimana diketahui, dia masuk setelah sepasang laki perempuan itu masuk, berarti sepasang laki perempuan itu bisa jadi telah mengetahui jejaknya dan melaporkan hal ini kepada pemilik bangunan loteng itu, sedang pemilik bangunan loteng itu tentu akan memandang dirinya sebagai musuh. Siapa tahu apa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaannya, baru selesai dia berbicara, suara jawaban sudah terdengar berkumandang. Jawaban itu muncul dari atas loteng. Mao Samcu, silahkan naik ke loteng. Begitu mendengar suaranya, Mao Tin Hang segera mengetahui siapa yang sedang berbicara, seharusnya dia tak perlu khawatir terhadap orang ini, tapi anehnya sekujur badannya bergetar keras begitu mendengar teguran mana. Sementara Mao Tin Hang masih tertegun, suara dari atas loteng telah berkumandang kembali. Bagaimana? Apakah Mao Samcu tak mau memberi muka? Terpaksa Mao Tin Hang harus menenangkan gejolak perasaannya, kemudian menyaut. Kukira siapa? Ternyata Sun Yeo dan Sun Yeo? Betul, orang yang berada di loteng itu memang Sun Yeo dari bukit pemakan manusia dulu, dari sini dapat disimpulkan kalau lelaki yang berada bersama nyata lain adalah Hong Ite Hong. Baru saja Mao Tin Hang menyebutkan nama Sun Yeo, dari atas loteng lantas berkumandang lagi seruan dingin. Mao Samcu, selirmu Sun Yeo yang dulu sudah lama mampus, yang berhadapan muka dengan Sun Chu sekarang adalah aku, aku si nona dari keluarga Mo. Ucapan aku si mo dan nona dari keluarga Mo ini bagi Mao Tin Hang boleh dibilang jauh lebih mengejutkan dan mengerikan hatinya ketimbang kemunculan Sun Tiong Lo secara tiba-tiba di hadapan matanya. Dari balik matanya memancar keluar sorot metu ketakutan untuk sesaat sulit baginya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi Sun Yeo, bukan, yang benar adalah nona Mo sudah berkata lagi. Sanchu, bila dugaanku tak salah, tampaknya kau sedang ketakutan. Sun Yeo, siapa suruh kau mengacau Bialo? Siapa bilang kalau kau si mo Mao Tin Hang berkerut kening? Nona Mo segera tertawa, kalau ayahku sendiri yang bilang, masa hal ini bisa salah sahutnya kemudian. Sekali lagi Mao Tin Hang merasakan hatinya terkesiap. Ayahmu! Omong kosong, masa kau tahu siapa ayahmu? Dia berasal dari marga apa? Kembali nona Mo mendengus dingin. Sudahlah orang si Mao percuma saja sandiwaramu itu, terus terang saja ku katakan kepadamu, pembunuhan berdarah dari keluargamu dan penghinaan serta ayah yang pernah ku terima akan ku tuntut balas kepadamu sekarang juga. Diam-diam Mao Tin Hang menggigit bibirnya kencang-kencang, kemudian katanya, baiklah, terserah apapun yang hendak kau ucapkan, tapi aku pun harus mengatakan pula kepadamu secara terus terang, kau tidak si mo, Mo Kiao Jiub bukan ayahmu. Pelan-pelan nona Mo menampakkan dirinya dari tempat persembunyiannya, kemudian setelah tertawa dingin kemudian dia berkata, aneh, aku toh belum pernah memberitahukan kepadamu kalau ayahku adalah Mo Kiao Jiub? Dari mana kau bisa tahu? Sekali ia gi Mao Tin Hang dibikin tertegun, tapi dengan cepat dia berkata lagi. Sekalipun kau tak pernah mengatakannya, namun aku hanya kenal dengan seorang saja yang shimo. Cuuh.nonamu mendesis penuh hamarah mengapa tidak kau katakan bahwa cuma Mo Kiao Jiub seorang yang mempunyai ikatan saat ajalmu. Mao Tin Hang memutar sepasang biji matanya, memandang sekejap ke sana kemari, mendadak dia mengalihkan pembicaraan ke soal lain katanya. Jangan kita persoalkan dulu masalah tersebut, suunio, lohu ingin berjumpa dulu dengan pemilik loteng ini. Dengarkan baik-baik, aku bernama Nonamo, Hardik Nonamo dengan marah. Tiba-tiba Mao Tin Hang melototkan sepasang matanya bulat-bulat, lalu bentaknya. Budak sialan, kau anggap aku sudah tak mampu membunuhmu sekarang juga? Nonamo tertawa dingin pula. Betul, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan dalam hatimu, sekarang bukankah kau ingin mencari dulu siapa gerangan pemilik loteng ini kemudian baru membekuku di saat aku sedang tidak siap. Itu menurut pendapatmu, Tukas Mao Tin Hang. Seandainya aku tak ingin melepaskan dirimu, betapapun cerdiknya kau dan Hong Ite Hong, waktu itu memangnya bisa kabur dari cengkeramanku. Mendengar ucapan mana Nonamo segera tertawa terkekeh-kekeh. He-eh, he-eh, wah, wah-wah kalau begitu kau memang orang yang saleh bajik dan bijaksana. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan kembali dengan suara keras. Mao Tin Hang Nona pun ingin memberitahukan kepadamu secara terus terang, Hong Ite Hong berada di dalam loteng ini cuma sayang. Mao Tin Hang sengaja berlaku laping dada, katanya kemudian sambil tertawa. Sudahlah, anggap saja kau memang Nonamo sekarang undanglah pemilik loteng agar munculkan diri. Asal kau dapat memasuki loteng ini, seperti apa yang telah kukatakan tadi, akanku undang kau untuk naik ke atas loteng kata Nonamo pula sambil tertawa lebar. Oh-oh-oh, Mao Tin Hang mendengarkan kepalanya dan mulai memperhatikan keadaan di sekeliling bangunan loteng tersebut. Perabot dalam loteng itu amat sederhana tapi segala sesuatunya teratur sangat rapi. Anak tangga berada di sebelah kanan pintu masuk dan melingkar ke atas hingga berhenti di atas loteng sebelah kiri, oleh sebab itu bawah loteng terbentang sebuah ruangan meja baja yang antik, di belakang meja merupakan sebuah bangku panjang. Di sebelah kanan meja baja terdapat sebuah patung sastrawan yang terbuat dari kayu, tingginya seperti manusia biasa dan sedang duduk sambil membaca buku. Di sebelah kiri meja baja merupakan sebuah lampu duduk dengan lilin yang masih utuh, namun belum disulut. Pada dinding ruangan terdapat lukisan-lukisan orang kenamaan. Di sebelah kanan ruangan, kecuali terdapat anak tangga yang melingkar pada bagian depan, di bagian belakang terdapat sebuah almari buku yang sangat besar, selain itu terdapat pula sebuah rak antik yang diletakkan dekat dinding berseberangan dengan pintu masuk. Mautin Hang mencoba untuk memperhatikan anak tangga melingkar tersebut, nampaknya bukan terbuat dari-dari kayu namun semuanya terbuat amat indah dan artistik. Mautin Hang berdiri di pintu masuk bawah loteng yang tak jauh letaknya dari loteng bagian atas, dia hanya sempat melihat bagian kiri dan kanannya, sedangkan bagian atasnya sama sekali tidak terlihat. Walaupun demikian dia dapat melihat tiga bagian ilainya, di sebelah samping berupa jendela, di balik pintu tentu saja kamar tidur atau mungkin juga kamar baka atau kamar tamu. Kalau dilihat dari keadaan bangunan tersebut, tampaknya tiada jebakan apapun. Sementara dia masih termenung, Nonamot telah berkata lagi, bagaimana? Apakah segala sesuatunya telah terlihat jelas? Mautin Hang segera tertawa. Eh, boleh dibilang tempat ini merupakan sebuah loteng yang cukup indah. Baru saja dia selesai berkata, Nonamot telah mengucapkan kata-kata yang menggidikan hati. Benar, tentu saja boleh dibilang sebuah loteng yang sangat indah, tapi aku pikir lebih cocok kalau tempat ini dinamakan uang Raja Akhirat atau Sarang Naga Gua Harimau, sebab nama tersebut jauh lebih cocok. Mautin Hang segera mendengus dingin, pengetahuan lohu sudah cukup luas, gertak sambalmu itu tak akan bisa membuat hatiku keder. Tentu saja Nonamot segera menimpali lagi dengan suara amat dingin, itulah sebabnya silahkan Mautu Asan Cunai ke atas loteng. Saat ini Mautin Hang sudah cukup berpengalaman, tentu saja dia tak sudi tertipu dengan begitu saja, sambil tertawa dingin tiada hentinya dan menggeleng, lalu sambil menunjuk ke arah kursi di belakang meja katanya. Lohu sudah letih, tolongkah sampaikan kepada pemilik loteng ini agar dia saja yang turun sendiri. Mendadak Nonamot tertawa cekikikan haaah, haaah, betul-betul seorang pemberani, beginikah macam sancu dari bukit pemakan manusia? Walaupun panas hatinya namun Mautin Hang masih berusaha untuk menahan sindiran tersebut, dengan cepat dia tertawa hambar. Sudah, terserah apapun yang hendak kau katakan, pokoknya Lohu akan menunggu kedatangan pemilik loteng di sini saja. Selesai berkata dia lantas melangkah ke depan dan menuju ke belakang meja balka itu. Mendadak Nonamot berseru lagi sambil tertawa terkekeh-kekeh, Mao Sancu, beranikah kau duduk di kursi itu di saat dia mengucapkan perkataan tersebut persis di saat Mautin Hang, hendak duduk. Kontan saja iblis tua ini terkesiap dan segera menghentikan langkahnya di depan patung arca di atas meja balka tersebut. Nonamot yang berada di ambang loteng segera mengalihkan pokok pembicaraannya setelah menyaksikan keadaan tersebut. Loteng ini penuh jebakan dan ancaman bahaya maut, seandainya aku tidak bermaksud baik-baik melayani Sancu, setiap saat aku dapat membuat Sancu mampus seketika, kau tak percaya segera akan kutunjukkan kepadamu. Begitu selesai berkata, mendadak Nonamot menuding ke arah pintu loteng yang sedang terpentang itu. Mau tak mau Mautin Hang mengalihkan sorot matanya dari tubuh Nonamot ke arah pintu loteng tersebut. Akan tetapi pintu loteng itu masih terbuka lebar dan sama sekali tiada perubahan apapun. Melihat hal ini, Mautin Hang segera tertawa terbahak-bahak. Haah, haah, cukup, cukup sudah seunio, permainan. Macam ini belum mempan untuk membohongi diriku. Siapa tahu belum habis dia berkata, mendadak. Belaam. Kedua belah pintu loteng itu seakan-akan dikendalikan oleh Sukna Gentayangan tahu-tahu sudah menutup kembali secara otomatis. Berubah hebat paras muka Mautin Hang, buru-buru dia kabur menuju ke arah jendela, tapi orang yang berada di loteng itu sudah berkata lagi. Terlambat sudah, sekarang segala sesuatunya sudah terlambat. Di bawah loteng terdapat tiga buah jendela, meskipun tidak berada dalam keadaan terbuka, namun dilihat dari bentuk ukiran kayunya yang begitu tipis, bagaimana mungkin dapat menghayangi Mautin Hang yang berilmu tinggi untuk meloloskan diri dari kurungan. Akan tetapi dikala ucapan terlambat bergema di sisi telinga Mautin Hang, tiba-tiba saja dari atas jendela di ketiga sisi ruangan tersebut telah meluncur jatuh benda yang segera menutupi rapat daun jendela tersebut, dengan demikian keadaan menjadi tertutup rapat. Begitu pintu dan daun jendela sudah tertutup rapat, suasana di atas ruang loteng pun berubah menjadi gelap gulita. Saat ini Mautin Hang benar-benar keder dan pecah nyalinya, tubuhnya segera menyelingap ke depan, dan berdasarkan daya ingatannya ketika memasuk pintu gerbang tadi, dia mencoba untuk merabah pintu kayu tersebut. Apa yang kemudian tertera olehnya membuat gembong iblis ini semakin terkesiap, siapa bilang pintu tersebut terbuat dari kayu? Ya siapa yang bilang? Apa yang tersentuh ternyata tak lain adalah pintu gerbang yang terbuat dari baja asli. Kalau toh pintunya sudah begini, tak bisa disangka lagi demikian pula dengan daun jendelanya. Mautin Hang benar-benar merasa amat menyesal, tapi kalau nasi sudah menjadi bubur, apa pula gunanya menyesal? Tiba-tiba nonamo yang berada di atas loteng berseru kembali, suasana dalam loteng gelap gulita dan bukan tempat yang cocok untuk menerima tamu, meski kau harus mati, aku akan membunuhmu di tempat yang terang-benderang, agar kau mati tanpa menyesal, kemarilah pasang lentera. Begitu ucapan pasang lentera bergema, benar-benar ketemu setan di siang hari bolong, lampu lentera yang berada di tepi meja bakar tersebut secara otomatis telah menyulut sendiri sehingga suasana dalam ruangan berubah menjadi terang-benderang. Nyali Mautin Hang yang begitu besar pun tak urung dibikin terperanjat juga setelah menyaksikan kejadian ini, tanpa terasa dia mundur selangkah dari posisi semula. Nonamo yang berada di atas loteng kembali menyindir. Sayang sekali Sanchu agak terlambat untuk mundur dari situ, sekarang kau sudah tiada jalan lagi untuk mengundurkan diri dari tempat ini. Sambil mengigit bibir menahan diri, Mautin Hang segera berseru. Perempuan celaka, kau anggap dengan mengandalkan pintu baja dan daun jemlila baja, makakah sudah sanggup untuk menghalangi kepergian Sanchu? Oha, tentu saja tidak. Loteng yang kau tempati sekarang seluruhnya terbuat dari baja asli, jawaban Nonamo ternyata jauh hebat. Mautin Hang menjadi berdiri bodoh setelah mendengar perkataan ini, sekarang dia mulai menyesali diri sendiri, dia menyesal mengapa hari ini dia telah melakukan perbuatan bodoh. Nonamo tidak berdiam sampai di situ saja, kembali dia berkata, Mau Sanchu, sebenarnya kau hendak naik ke atas loteng atau tidak? Dalam keadaan seperti ini bagaimana mungkin Mautin Hang bersedia menaiki loteng tersebut lagi? Sudah barang tentu pertanyaan dari Nonamo ini tidak memperoleh jawaban. Maka Nonamo itu pun mendengus dingin berulang kali, kemudian tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Lewat beberapa saat kemudian, Nonamo baru kedengaran berbicara lagi. Mau Sanchu kalau toh kau tak berani menaiki loteng ini, maka majikan pemilik loteng ini pun tak nanti akan turun untuk bertemu dengan kau, maaf aku pun tak bisa menemani kau lebih jauh, terpaksa aku akan membiarkan kau berada seorang diri di bawah loteng. Sebelum berpisah, memandang pada hubungan kita selama banyak tahun, aku perlu mengucapkan beberapa hal kepadamu, moga-moga saja kau dapat mempergunakan waktu senggang ini untuk memikirkannya, tapi jika kau segan untuk mendengarkan lebih baik anggaplah perkataanku ini sebagai angin berlalu. Setelah berhenti sejenak Nonamo menghela nafas dan berkata lebih jauh. Pertama, di sekitar ruang bawah loteng itu terdapat racun jahat, racun itu tak berwarna maupun berbau atau berasa, orang yang kena cunan pun tak akan merasakan gejala apa-apa, oleh sebab itu kuancurkan kepadamu jangan seberangan menyentuh semua barang yang berada di sini. Kedua, di dalam ruang bawah loteng ini tiada bahan makanan, tapi untung sekali masih ada air yang mengalir di sini, jadi kau bisa memakai air itu untuk menghilangkan dahaga, cuma apakah air tersebut beracun atau tidak? Maaf kalau aku tak dapat memberi penjelasan kepadamu. Ketiga, kau tak boleh berbaring di atas tanah, mengapa tak boleh silahkan kau tebak sendiri atau kalau tidak silahkan kau berbaring untuk mencoba sendiri, tanggung kau pasti akan mengerti dengan segera. Keempat, lentera dan lilin terbatas sekali persediaannya di sini, walaupun sudah disulut sekarang namun kau tak boleh memadamkannya, kecuali kau dapat memadamkan lentera tersebut tanpa menimbulkan setitik asap pun. Kelima, kau jangan lupa kalau setiap waktu setiap detik masih ada aku yang selalu ingin membunuhmu untuk membalas dendam, oleh sebab itu kau harus selalu menjaga semangat dan kekuatanmu untuk bersiap-siap menghadapi sergapanku. Nah, kelima hal yang sederhana itu sudah kuutarakan, asal Maosancu belum melupakan kata-kataku ini mungkin kau masih mempunyai peluang untuk keluar dari loteng ini dengan selamat, selamat tinggal. Begitu perempuan itu mengatakan hendak pergi, dia lantas berkelebat pergi dan lenyap dari pandangan. Sekarang Mao Tin Hang berada seorang diri di ruang bawah loteng, perasaannya waktu itu benar-benar tidak dapat terlukiskan dengan kata-kata. Yang paling merisaukan perasaan gembong iblis tua ini tak lain adalah perkataan dari nona mo barusan, ucapan tersebut membuat manusia laknat yang licik dan jahat ini mulai gelisah dan tak tenteram perasaannya. Sambil tetap berdiri tak bergerak dari posisi semula, dia memutar otaknya dan memikirkan terus kelima persoalan tersebut. Menurut keterangan, seantara bangunan bawah loteng ini telah dipolesi dengan racun, teringat keadaan ini tanpa terasa Mao Tin Hang menggunakan cahaya lentera yang redup di sekeliling tempat ini untuk memperhatikan dengan seksama setiap sudut, meja maupun lantai yang berada di sana. Akan tetapi ia tidak berhasil menemukan sesuatu perbedaan di situ, tapi dia tak mau percaya dengan begitu saja, sebab andai kata racun tersebut benar-benar tidak terendus, tidak berwarna dan tidak berbau, sudah barang tentu dia tak dapat menemukannya. Di ruang bawah loteng tiada bahan makanan, perkataan ini tak bakal salah tapi dibilang di situ terdapat sumber air minum, teringat akan hal ini seketika itu juga Mao Tin Hang merasakan lapar dan dahaga sekali. Kalau tak dapat berbaring untuk beristirahat sejenak di sini, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Bukankah ini berarti dia harus berdiri terus hingga selamanya? Tetapi dalam keadaan tanpa air tanpa makanan, sampai berapa lamakah dia mampu mempertahankan diri? Yang paling membuat Mao Tin Hang tidak tenang dan keheranan adalah mengapa lilin tersebut tak boleh padam? Apakah takut asap lilin akan menyambar bila lilin tersebut padam? Apakah asap lilin tersebut amat beracun? Makin dipikir dia merasa semakin ketakutan dan hatinya pun makin lama semakin tidak tenang. Yang lebih aneh lagi adalah dia yang belum lama berdiri di situ, ternyata tubuhnya terasa letih sekali, kalau bisa dia ingin sekali duduk di kursi empuk dan tidur sebentar. Tapi lelah yang dialaminya sekarang cukup beralasan, karena dia sudah kabur seharian penuh tanpa makan atau minum, sepasang kakinya belum pernah berhenti atau beristirahat barang sekejap pun, bayangkan saja bagaimana mungkin tidak lelah. Perasaan dahaga, lapar lelah dan panik membuat kelopak matanya mulai terasa berat sekali dan ingin saling berkatup. Hal ini tak boleh sampai terjadi, sekalipun tak tahampun harus dipertahankan dengan segala kemampuan, tentu saja dia pun tak dapat berdiri mematung terus-menerus, maka diputuskan untuk berjalan-jalan di sekitar sana. Namun baru saja dia akan melangkah maju mendadak dalam benaknya terlintas kembali peringatan tentang racun yang miiputi seluruh permukaan, cepat-cepat niat tersebut diurungkan kembali. Waktupun sedetik demi sedetik berlayu, dia benar-benar sudah tak mampu menahan diri lagi, dalam keadaan begini dia mulai teringat untuk berjalan-jalan melalui tempat yang pernah dilalui sebelumnya. Maka dengan amat berhati-hati dia mulai menelusuri jalan semula di dalam ruang loteng. Kurang ajar, siapa yang memasak angsyobak di tengah malam buta seperti ini? Bau harum yang mudah membuat orang lapar ini berhembus lewat di udara dan menerpal lubang hidung Mao Tien Hang, langsung masuk ke dalam rongga dadanya. Sambil menelan air liur dia mendongakan kepalanya, tak salah lagi, bau harum angsyobak tersebut berasal dari arah loteng, langsung berhembus dari atas ke bawah. Biasanya hanya koki termasur yang bisa membuat hidangan seharum ini, tiba-tiba saja Mao Tien Hang teringat kalau Sun Yoh adalah seorang tukang masak yang amat lihai, apalagi membuat angsyobak seperti ini harum dan lezatnya bukan main. Sekali lagi dia membasahi bibirnya sambil menelan air liur, banjir saja air liurnya meleleh keluar saking laparnya. Da'iam keadaan beginilah tiba-tiba dari atas loteng berkumandang suara seseorang tua lagi parau. Ambilah arak Mao Tien Hang paling wangi. Menyusul suara sahutan dari Sun Yoh, terdengar suara botol arak diletakkan di meja serta suara cawan yang terbentur dengan botol arak. Kini Mao Tien Hang mengerti, di atas loteng tentu terdapat sebuah ruangan yang pintunya tidak tertutup. Oleh sebab itu semua suara yang berasal dari atas serta bau harum arak dan angsyobak dapat torrendus dari bawah. Tiba-tiba saja Mao Tien Hang membalikan badan kemudian menuju ke arah anak tangga loteng dengan langkah lebar. Namun setibanya di depan tangga, tiba-tiba saja dia berhenti lalu menampar mulut sendiri sekeras-kerasnya, setelah itu membalikan badan dan kembali ke tempat semula. Diam-diam ia menyumpai diri sendiri yang hampir saja terperangkap gara-gara menuruti hawa nafsu. Dia hanya tahu gusar kepada sendiri dan menampar mulut sendiri keras-keras, tapi dia lupa kalau pintu ruangan di atas loteng belum tertutup, maka dari atas terdengar suara Hong Ite Hang sedang bertanya dengan keheranan. Suhu, suara apakah itu? Sebelum gurunya Hong Ite Hang menjawab, nonamo sudah mencela lebih dulu. Bodoh, apalagi yang kau tanyakan? Sudah pasti Mao Lo Ji sedang menampar diri sendiri. Aku tidak percaya. Nonamo segera mendengus. HMM, katanya saja kau pernah menjadi murid kesayangan si setan tua itu, mengapa kau masih belum memahami watatnya? Sudah pasti bau harum hidangan di sini telah memancing napsunya sehingga dia hendak melangkah naik kemari, tapi di tengah jalan rupanya dia menyadari kesilafannya yang hampir saja membuatnya terjebak, maka dia pun menampar mulut sendiri. Aha, aku tetap tidak percaya, kau toh tidak menyaksikan kejadian tersebut dengan metu kepala sendiri seru Hong Ite Hang dengan cepat. Menyusul kemudian, terdengar suara tua dan parauta dikembali berkumandang. Ite Hang, kau memang betul-betul goblok, tapi yang dikatakan si budak benar, memang demikianlah keadaannya. Setelah suasana hening sejenak, terdengar nona mau berkata pula. Tampaknya si tua bangka itu sukar masuk Ite Hang, tutup saja pintu itu. Benar juga, bersama dengan selesainya perkataan itu, terdengar suara pintu itu ditutup orang. Diam-diam mau Tin Hang menghembuskan napas penuh kesesalan, pikirnya kemudian. Oha, Tian. Aku benar-benar sangat beruntung, hampir saja aku masuk perangkap, tampaknya tempat yang paling berbahaya. Berada di atas loteng tersebut, maka itulah si budak berusaha keras memancingku naik ke loteng. HMM. Mau loji sudah menjadi siluman manusia, bagaimana mungkin bisa tertipu oleh akal muslihat budak busuk semacam kau? Tanda tanya. Siapa-apa yang dia lukiskan tentang ruang di bawah loteng ini hanya gertak sambal belaka? Berpikir sampai di situ dia pun menemukan sebuah akal, lalu sambil menghimpun tenaga dalamnya dia mengebaskan tangannya ke atas permukaan tanah. Lapisan debu yang menempel di situ segera menyambar keman-man tak selang berapa saat kemudian dia sudah tiba di belakang meja baka. Memandang kursi di belakang meja baka itu dia tertawa dingin tiada hentinya, kemudian dengan ilmu lengsyu siwu, menghisap benda di udara kosong, disedotnya kursi tadi sehingga terbalik, kemudian dia mengebaskan tangannya menyapu bersih permukaan kursi sebelum duduk di atasnya. Pada mula pertama duduk di kursi itu, hatinya masih berdebar keras karena khawatir terjadi suatu perisitua, akan tetapi setelah dilihatnya tiada perubahan atau gerak gerik yang terjadi, Mao Tin Hang baru merasa lega sambil tertawa geli di alantes bangkit berdiri dan berjalan menuju ke arah sumber air. Di endusnya air yang menetes keluar lewat situ, terasa air itu memang mengandung sesuatu bau tapi setelah dipikirkan lebih seksama disimpulkan kalau air tersebut tak lain bau lembab tanah belaka. Kendatipun demikian, dia tak berani bertindak gegabah, sambil mendongakan kepalanya dia mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekeliling sana. Apa yang kemudian terlihat, membuatnya dia tertawa bangga. Rupanya dia telah menyaksikan sejilid kitab kuno terletak di atas meja baka, di balik kitab itu terdapat dua batang batas buku yang terbuat dari gading gajah. Sebagaimana diketahui gading bisa dipakai untuk mencari tahu adakah sesuatu benda mengandung racun atau tidak, dengan tangan kemudian dimasukkan ke dalam air. Setelah dicoba dan dicoba berulang kali, terlihat kalau air itu sana sekali tidak mengandung racun. Senyum lebar mulai menghiasi wajah Mao Tin Hang, dia telah mengambil keputusan setelah meneguk beberapa teguk air, dia akan beristirahat di atas kursi, tapi sebelum tidur dia harus melakukan beberapa buah pekerjaan lebih dulu. Dia ambilnya sebuah teko tembaga yang terletak di meja dan diam-diam di bawahnya menuju ke mulut anak tangga, kemudian setelah meletakkannya di situ, dia balik sambil tersenyum. Teko tembaga tersebut diletakkan persis di mulut anak tangga, dengan demikian bila ada orang turun dari loteng dan orang itu bertindak kurang waspadanis caya kakinya akan terperosok masuk ke dalam teko tembaga tersebut. Suara terbenturnya teko oleh kaki akan segera menyadarkan dia dari tidurnya dengan sendirinya dia pun tak sampai tersergap oleh serangan lawan. Sekembalinya ke kursi kembali, satu ingatan melintas dalam benaknya. Aha, tidak bisa begini kalau lentera itu tetap berada dalam keadaan terang-benerang berarti orang yang berada di loteng bisa melihat teko tembaga tersebut. Ya, betul lentera itu harus dipadamkan, aku harus melakukannya begitu setelah minum air, kemudian memadamkan lentera dan beristirahat sebentar. Begitulah, dengan mengikuti keputusan yang diambilnya sendiri, dia melakukan segala sesuatunya dengan cepat dan ternyata segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar Kecuali air yang diminum terasa rada aneh, tiada sesuatu yang mencurigakan. Soal air pun dia telah menduganya sejak semula, karena sebelumnya ia sudah memeriksa air tadi dengan seksama. Setelah memadamkan lentera, dia pun berbaring di atas meja dengan santai. Tapi, tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu yang tidak beres, mengapa kepalanya terasa berat, pusing dan seperti mengantuk sekali. Karena lapar. Tidak-tidak benar demikian. Sekarang dia baru mulai menduga jangan-jangan di balik air yang diteguknya tadi ada hal-hal yang kurang beres. Dia pun mengerti bahwa ketidakberesan itu terletak dalam soal apa sebab gading hanya bisa dipakai untuk mengetes ada tidaknya racun, tapi tak dapat dipakai untuk mengetahui apakah air tersebut mengandung obat pemabut atau tidak. Walaupun demikian Mao Tin Hang sangat mengerti tentang obat pemabok itu, sebagialah yang ahli membuat obat pemabok seperti ini. Seperti apa yang dikatakan sebagai sunio, obat pemabok yang tidak berwarna, tidak berbau maupun berasa seharusnya dengan tenaga dalam yang dimilikinya, dia mampu mendesak obat pemabok tersebut ke suatu bagian dari perutnya sebelum obat itu mulai bekerja, kemudian mendesaknya keluar melalui pori-pori tubuhnya. Tapi kali ini dia tak sanggup berbuat demikian, alasannya karena obat tersebut adalah obat yang sengaja dia ciptakan karena dulu dia mendapatkan bahwa obat pemabuk biasa mempunyai ciri semacam ini, itulah sebabnya dia sengaja menciptakan obat pemabuk yang tak bisa dipunahkan bila tidak menelan obat penawarnya. Makin lama kepalanya terasa makin berat, lebih berat sekali. San Tiong Lo serta Bao Ji, Hao Ji serta Nona Kim sekalian serta Jin Jin dan sekalian dayangnya yang melakukan pengepungan akhirnya berjumpa satu dengan lainnya di tepi kolam. Masing-masing rombongan telah melakukan pencarian yang teliti dan seksama di setiap jengkal tanah yang berada di sekeliling situ, akan tetapi bayangan tubuh dari Mao Tin Hang belum juga ditemukan. Untuk memecahkan teka teki ini rasanya hanya ada satu jalan saja, yakni di dalam keadaan terdesak Mao Tin Hang menjadi nekat dengan memasuki wilayah yang diliputi kabut beracun. Pertama-tama Jin Jin yang berkata lebih dulu, ujarnya kepada San Tiong Lo. Ji Sao Hiap, tampaknya dia telah memasuki wilayah kabut beracun. Sebelum San Tiong Lo sempat menjawab, Mokyau Ji U telah berkata pula. Wancu, menurut pendapat Lo, belum tentu demikian keadaannya. Oh oh, kalau begitu bagaimanakah menurut pendapat Mo Tai Hiap? Tanya Jin Jin. Wancu sudah cukup lama berpisah dengan bajangan tua si Mao ini. Mungkin kau belum begitu jelas memahami watak serta perbuatan dari bajangan tua ini. Menurut apa yang ku ketahui sebelum keadaan benar-benar menjadi buntu, mustahil bajangan tua itu akan mencari kematian buat diri sendiri. Jin Jin tertawa. Mo Tai Hiap kau tidak tahu. Walaupun wilayah kabut beracun penuh dengan ancaman mara bahaya sehingga setiap orang yang kurang peliti bisa mengakibatkan kematian tapi aku percaya dia pasti mempunyai care untuk mengatasi ancaman tersebut. Jadi menurut pendapat Wancu, di dalam wilayah kabut beracun tersebut masih terdapat daerah yang aman. Tanya San Tiong Lo sambil berpaling ke arah Jin Jin. Jin Jin segera mengangguk. Benar, walaupun aku tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya, tapi kalau berbicara tentang hal ini. Maksud Wancu, kau hanya mengetahui ada kemungkinan tersebut namun tidak mengetahui secara lebih mendalam selama Kiao Jiu dengan cepat. Betul. Tidak ada orang yang pernah memasuki daerah tersebut, tapi aku masih ingat ketika mendiang ayahku masih hidup dulu, tanpa sengaja beliau pernah pun berkata, meskipun daerah tersebut penuh dengan ancaman bahaya maut, bukan berarti suatu daerah yang mematikan. Mok Kiao Jiu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Lohu mengerti sekarang, kalau toh demikian adanya, Lohu. Berani memastikan bajangan tua si Mao itu sudah pasti tak akan memasuki wilayah berkabut beracun itu untuk menyerempet ancaman bahaya maut. Tapi kenyataannya kepungan kita yang begitu ketat pun tidak berhasil menemukan jejaknya, seru Jin Jin dengan kening berkerut. Mendadak Mok Kiao Jiu seperti menyadari akan sesuatu, dengan wajah berubah hebat dia segera menyela. Tahukah Wancu, apakah di tempat ini terdapat tempat lain yang bisa dipakai olehnya untuk meloloskan diri? Hal ini tak mungkin bisa terjadi Jin Jin segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Mok Kiao Jiu tersenyum. Bukankah Wancu pernah berkata tadi bahwa di dalam wilayah daerah berkabut racun itu besar kemungkinan ada daerah yang aman? Jin Jin segera mengangguk. Ya kemungkinan ini memang ada, tapi hal terhebat hanya dapat dijumpai sukar diminta apalagi siapakah yang bisa begitu kebetulannya. Sekali lagi Mok Kiao Jiu menyela. Loh justru mengetahui suaru tempat yang termasuk daerah kabut beracun, tapi tempat itu justru merupakan tempat yang paling aman di wilayah kabut beracun itu, siapa tahu secara kebetulan bajangan tua si Mao itu kabur ke situ. Oh 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 oh, kalau begitu mari kita segera berangkat ke sana, seru San Tiong lo. Jin Jin yang pintar segera dapat menangkap ucapan di balik ucapan tersebut, katanya dengan cepat. Mao Tai Hiyap maaf kalau aku ingin numpang bertanya mengapa kau bisa begitu hapal dengan daerah sekitarnya tempat ini? Wan Cu Sahut Mok Kiao Jiu sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah. Seharusnya aku masih termasuk setengah orang suku Biao. Kendatipun Mao Tai Hiyap berasal dari suku Biao, tapi kecuali kau pernah berkunjung kemari, kalau tidak mustahil kau bisa mengenal dengan begitu jelas tentang kebonpek kau awanku ini. Mok Kiao Jiu memandang sekejan ke arah San Tiong lo, sementara mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Dengan perasaan keheranan San Tiong lo segera bertanya, Mok Tai Hiyap, kesulitan apa sih yang kau hadapi? Mok Kiao Jiu menghela nafas panjang. Aai, ada satu hal sudah lama sekali loh rahasiakan. Sang Kuan Ki yang telah kehilangan tenaga dalamnya segera berteriak sesudah mendengar perkataan itu. Bagus sekali, rupanya persoalan apapun telah kau rahasiakan, kalau toh begitu mengapa tidak kau utarakan secara belak-belakan sekarang? Dengan gusar Mok Kiao Jiu melotot sekejap ke arah Sing Kuan Ki, kemudian tidak menggubris dirinya lagi. Sikap San Tiong lo amat tenang, pelan-pelan ia berkata, seandainya Mok Tai Hiyap merasa ada sesuatu yang kurang leluasa. Untuk diutarakan, lebih baik tak usah dibicarakan lagi. Mok Kiao Jiu menggeleng. Bukan masalah leluasa atau tidak, hanya persoalan ini sudah berlangsung banyak tahun yang silam, bukan cuma panjang ceritanya lagi pula tiada artinya sekarang, aku hanya akan membicarakan soal yang terpenting saja. Kalau memang ingin diucapkan, cepat-cepatlah disampaikan, tidak tahan Sang Kuan Ki menyela. Kembali Mok Kiao Jiu melotot sekejap ke arah Sang Kuan Ki, kemudian baru ujarnya. Dulu, oleh karena suatu persoalan, aku pernah berdiam selama dua tahun di dalam wilayah kabut beracun ini dan mendirikan suatu bangunan aneh untuk seseorang. Mendengar ucapan ini, dengan penuh curiga Jin Jin segera berseru. Ah, metu ada kejadian semacam INL lalu, bagaimana Keromo Tai Hiyap memasuki daerah kebun beracun itu? Mok Kiao Jiu tertawa jengah. Masalah bagaimana caraku dapat melalui tempat kalian dengan selamat sampai di wilayah kabut itu, untuk sementara tak usah kita bicarakan. Tapi Lohu berjanji setelah berhasil menangkap Maotin Hang nanti, pasti akan ku beberkan semua cerita ini sejelas-jelasnya. Jin Jin memang seorang wanita yang berjiwa besar, dia segera mengangguk. Baik, kita tetapkan dengan sepatah kata ini. Mok Kiao Jiu manggut-manggut, katanya lebih jauh. Di dalam perkampungan yang ku bangun itu terdapat sebuah bangunan loteng yang sangat istimewa, rahasia ini dibilang hanya diketahui oleh Lohu ayah dan anak berdua. Dimanakah anakmu? Oh, dahulu dia pernah berdiam di bukit pemakan manusianya Bajingan atau Shimao, sekarang. Mo Tai Hiap, apakah putrimu adalah Su Nyo seperti menyadari sesuatu San Tionglo segera berseru. Mok Kiao Jiu menundukan kepalanya semakin rendah. Ya, benar memang dia, anak yang bernasib jelek. Dia dan Hong Ite Hang telah kabur dari bukit pemakan manusia, sampai sekarang kabar beritanya tidak diketahui. Kemudian setelah berhenti sejenak, dengan metu berkedip dia melanjutkan. Mo Tai Hiap kau maksudkan putrimu juga tahu tentang bangunan loteng itu? Ya, dia tahu bahkan memiliki sebuah peta jalan. San Tionglo tidak berbicara lagi, tapi dia justru sudah memahami duduknya persoalan. Setelah termenung beberapa saat, Jin Jin bertanya pula secara tiba-tiba. Mo Tai Hiap, menurut pendapatmu, mungkinkah Ma O Tin Hang telah melarikan diri ke bangunan tersebut? Pelan-pelan Mo Kyao Jiu mengangguk. Seandainya nasibnya sedang baik, kemungkinan tersebut tetap ada. Sambil menggertak gigi Baw Ji berseru. Mari berangkat kita lihat apakah dia memang benar-benar di situ, Mo Tai Hiap harap membawa jalan. Mo Kyao Jiu tidak menolak, sambil manggut-manggut dia beranjak pergi lebih dulu. Maka kawanan jago lainnya segera mengikuti pula di belakang mereka. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian, Mo Kyao Jiu segera berhenti sambil berkata. Nah, sudah sampai, selewatnya jalan setapak tersebut akan terlihat perkampungannya. Ahm San Tiong Lo mengangguk, hari sudah terang tanah, sebelum Fajar menyingsing lebih baik kita kepung perkampungan ini rapat-rapat, tapi kalian jangan terlalu menyerempet bahaya, lebih baik penggeledahan dilakukan setelah terang tanah nanti. Semua orang mengangguk dan menelusuri jalan setapak tersebut mendekati bangunan rumah itu. San Tiong Lo, Nonakim, Jin Jin dan Mo Kyao Jiu berjalan di depan, menanti semua orang telah mengurung bangunan rumah itu, tiba-tiba Mo Kyao Jiu menarik ujung baju San Tiong Lo sambil berkata, Ji Sao Hiap, harap ikut aku sebentar, ada persoalan yang hendak ku bicarakan denganmu. Sebelum Mas Tiong Lo mengangguk dan mengikuti Mo Kyao Jiu menyingkir dari situ, Nonakim ingin turut ke situ namun Jin Jin segera menghalanginya segera berkata, Nona mereka ada persoalan pribadi yang hendak dibicarakan. Persoalan pribadi? Masa kaum lelaki pun mempunyai persoalan pribadi tanya Nonakim agak tertegun. JLN Jin segera tertawa cekikikan. Tentu saja ada, persoalan pribadi kaum pria, mungkin masih jauh lebih banyak ketimbang wanita. Dengan perasaan tidak habis mengerti Nonakim menggeleng, kemudian diliriknya sekejap San Tiong Lo yang berada di sisinya dengan matanya yang jeli. Sementara itu, San Tiong Lo telah memandang sekejap sekeliling tempat itu, setelah yakin kalau tak ada orang yang mengikuti, dia lantas berbisik. Mo Tai Hiap kau ada urusan apa? Dengan suara setengah berbisik Mok Yau Jiu berkata, Jisau Hiap, sekarang di dalam loteng itu ada orangnya. Oha, dari mana kau bisa tahu? Segenap bangunan loteng ini terbuat dari baja murni dengan bagian luarnya diberi lapisan batu-batu sebagai bahan untuk mengelabui orang, kini semua pintu dan jendela berada dalam keadaan tertutup. Hal ini menunjukkan kalau di dalam bangunan loteng tersebut ada orangnya. San Tiong Lo segera manggut-manggut. Dapatkah Mo Tai Hiap menduga siapa gerangan yang berada di situ? Kemungkinan besar bajingan tua si Mao, cuma bisa jadi pula? Bisa jadi pula putrimu serta Hong Ite Hong sambung San Tiong Lo dengan cepat sebelum pihak lawan menyelesaikan kata-katanya. Mok Yau Jiu segera mengangguk. Benar, 8-90% pasti putriku, sebab bajingan tua si Mao tidak kenal dengan rahasia bangunan loteng ini, apalagi putriku pun tiba-tiba lenyap dari peredaran dunia persilatan. Mo Tai Hiap, selain daripada itu masih ada satu kemungkinan lagi, selasan Tiong Lo untuk kesekian kalinya. Oh ya? Apa yang Ji Sao Hiap maksudkan? Kemungkinan besar putrimu dan Hong Ite Hong tiba lebih duluan di sana, dan sekarang secara kebetulan Mao Tin Hang sampai pula di tempat ini, padahal putrimu bukan tandingan bajingan Mao apalagi kepandaian silat dari Hong Ite Hong pun sudah punah. Berubah hebat paras muka Mok Yau Jiu setelah mendengar ucapan tersebut, dia segera berseru. Maksud J.T. Sao Hiap, bajingan tua Mao telah berhasil menangkap putriku dan memaksanya untuk memberikan semua rahasia bangunan loteng ini? San Tiong Lo manggut-manggut. Yee aaa, bagaimanapun juga kita mesti berpikir dahulu ke hal-hal yang jeleknya. Untuk beberapa saat lamanya Mok Yau Jiu menbungkam dalam seribu bahasa, dia tidak tahu apa lagi yang mesti diucapkan. Sambil tersenyusan Tiong Lo segera menghibur. Mok Tai Hiap tak usah khawatir, sebentar bila Fajar telah menyingsing, Bo Ampua akan perintahkan agar semua orang bertindak dengan berhati-hati, Bila di dalam loteng itu hanya terdapat putrimu dan Hong Ite Hong, ucapan tersebut makin tidak melegakan Mok Yau Jiu segera selanya kembali. Andai kata apa yang dikatakan J. Sao Hiap benar, putriku sudah ditawan bajingan Mao dan dipaksa untuk berkomplot dengannya memusuhi kalian, apapula yang harus kita lakukan? Sekali lagi Sambil Tiong Lo menghibur. Mok Tai Hiap tak usah khawatir, Bo Ampua akan berusaha keras untuk melindungi keselamatan putrimu. Mok Yau Jiu menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi, rupanya dia pun sadar bahwa masalah telah berkembang sejauh itu, terpaksa segala sesuatunya biar diatur oleh nasib tapi walaupun demikian kenyataannya, dia pun ingin berjuang untuk terakhir kalinya demi putri kesayangannya itu. Pelan-pelan Mao Tin Hong sadar dari tidurnya, dia dapat pula bergerak, cuma sekujur tubuhnya lemas seolah-olah sama sekali tak berkekuatan, dia pun tak mampu mengerahkan sedikit tenaga pun. Sedang di hadapan matanya berdiri seseorang, sewaktu diamati lebih seksama, ternyata orang itu adalah Hong Ite Hong. Dengan cepat Mao Tin Hong melompat bangun, sayang sekali tiba-tiba saja kepalanya terasa pening, pelingannya amat sakit matanya berkunang-kunang dan seluruh tulang belulangnya seperti pada copot. Dalam keadaan begini terpaksa dia duduk kembali. Sambil tertawa seram Hong Ite Hong berkata, Sanchu, bagaimana kita harus saling menyebut sekarang seperti Dawiu, tanpa menyebutmu sebagai Gihu atau Guru atau Sanchu saja. Nyali anjingmu betul-betul amat besar dengus Mao Tin Hong penuh hamarah. Kembali Hong Ite Hong tertawa seram. Orang Si Mao, kau keliru, nyaliku lebih besar dari Harimau, anjing itu makhluk macam apa. Kalau aku tak bernyali Harimau, bagaimana mungkin aku berani berbicara secara begini dengan lu? Anggap saja kau memang hebat HMM, Mao Tin Hong menggigit bibir kencang-kencang sambil menahan emosi. Hong Ite Hong tertawa terkekeh-kekeh. Sudahlah tak usah marah, dengan kecerdasanmu, bukan saja sekarang tak boleh marah bahkan harus menjawab pertanyaanku dengan sopan dan jujur, Tentunya kau sudah memahami maksudku, bukan? Tergerak hati Mao Tin Hong sesudah mendengar ucapan tersebut, cepat dia berseru. Aku tidak begitu mengerti katanya. Tiba-tiba Hong Ite Hong menghela nafas panjang, katanya lebih jauh. Ak-a-ah kadangkala nasib manusia memang dapat berubah menjadi sangat jelek, dahulu Mao Sanchu, begitu pintar dan cekatan persoalan apa saja segera diketahui dengan jelas bila disinggung. Tapi sekarang, mengapa kebebalan otakmu seperti kayu balok saja? Tanda tanya. Sambil berusaha keras menahan hawa amarah yang membara. Mao Tin Hong berkata. Bila kau ingin berbicara, utarakan saja dengan berterus lerans, atau kalau tidak, lebih baik jangan banyak mulut. Oh seharusnya Sanchu mengerti, kau telah menelan obat pemabuk buatanmu sendiri, bila tiada obat penawarnya maka kau tak akan sadar, dan sekarang kau dapat sadar kembali, tentu hal ini disebabkan kau telah menelan obat penawarnya. Mao Tin Hong tertawa dingin. Betul, aku memang sudah menelan obat penawar bahkan kau yang memberikan kepadaku. Hong Ite Hong segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, bukankah hal tersebut sudah betul? Betul sekali iya gi, Mao Tin Hong tertawa dingin. Aku rasa belum tentu demikian, aku ingin bertanya kepadamu, kalau toh kau sudah memberi obat penawar kepadaku dan menyadarkan kembali diriku, mengapa pula secara diam-diam kau mencekokkan pil pelemas tulang kepadaku? Hong Ite Hong tertawa licik, diseretnya sebuah kursi dan duduk di depan Mao Tin Hong, mereka dipisahkan oleh meja bakat tersebut sehingga mirip sekali sepasang teman lama yang saling bertemu. Setelah duduk pelan-pelan Hong Ite Hong baru berkata, Sancu, kau amat lihai, ternyata kau dapat menduga kalau aku telah memberi pil pelemas tulang kepadamu. Mao Tin Hong mendengus tanpa menjawab. Kembali Hong Ite Hong berkata, Padahal Sancu, itu belum terhitung seberapa, aku mempunyai obat penawarnya. Bagus sekali mau tak mau Mao Tin Hong harus membuka suara. Berikan obat penawarnya kepadaku. Dengan hormat sekali Hong Ite Hong mengiakan, kemudian katanya lagi sambil tertawa. Sancu, adilkah bila aku berbuat begini? Tak terlukiskan rasa mendongkol Mao Tin Hong menghadapi keadaan seperti ini, saking gemasnya dia sampai menggertak gigi tiada hentinya. Hong Ite Hong, aku telah memberi pelajaran kepadamu tapi kau malah yang menghadapiku, malah mengatakan tidak adil, sekarang. Aku ingin bertanya kepadamu, sesungguhnya apa maksud tujuanmu? Tanda tanya. Betul, betul, memang seharusnya kau bertanya secara demikian. Hong Ite Hong segera bertepuk tangan keras-keras. Sancu maksud tujuanku sangat sederhana yaitu merepotkan Sancu untuk mengadakan pertukaran secara adil denganku. Mao Tin Hong seperti enggan banyak berbicara, dia hanya berkata singkat. Teruskan. Sambil tertawa cekikikan Hong Ite Hong berkata, Aku sudah kehilangan tenaga dalamku, Sancu, untuk melepaskan keleningan harus dicari orang yang mengikat keleningan tersebut. Inilah sebabnya aku ingin mempergunakan obat penawar dari pil pelemas tulang itu dengan kepandaian silatku yang telah punah. Aku tak dapat memenuhi keinginanmu itu. Oh oh, Sancu enggan melakukannya atau benar-benar tak mampu melakukan? Mao Tin Hong tertawa getir. Aku tak mampu melakukan? Bukannya enggan melakukan? Coba bayangkan saja seluruh tubuhku lemas tak bertenaga, bagaimana mungkin hawa murniku bisa dihimpun untuk menembus jalan darahmu. Belum selesai dia berkata, Hong Ite Hong sudah berkata pula. Itu mah bukan soal penting, asal kau menyetujui akan ku berikan dengan segera obat penawarnya dan aku pun bisa memperoleh kembali tenaga dalamku untuk membantu menembusi jalan darahku. Mendengar perkataan ini, diam-diam Mao Tin Hong tertawa kegirangan, namun di luarnya dia tetap berkata sambil tertawa dingin. Heee, 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 kau anggap aku akan percaya. Kau akan memberi obat penawarnya kepadaku? Memangnya kau tidak khawatir? Tidak khawatir, tidak khawatir, ada kalanya kita memang meski percaya dengan musuh, seperti apa yang sedang ku hadapi sekarang. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata iebi jauh. Tentu, saja, agar Sanchu bersedia untuk membantuku dengan sepenuh tenaga, sebelum Sanchu menelan pil penawar racun itu, aku. Mohon agar Sanchu bersedia menelian dulu sebutir pil kiyo yang wan. Mendadak Mao Tin Hong melompat bangun, kemudian bentaknya dengan penuh kegusaran. Sesungguhnya berapa banyak obatku yang telah kau curi haaah, 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 tidak banyak, tidak banyak, cuma tiga. Macam itu saja. Manis sekali perhitunganmu, bila ku telan kiyo yang wan tersebut, api racun yang membara akan membuat tenaga dalam ku berlipat ganda hingga poan hiatmu bisa ku tembusi, tapi aku sendiri. Hong Ite Hong tahu apa yang hendak diucapkan Mao Tin Hong sambil menggelengkan kepalanya dia menyela. Tidak usah terburu napsu Sanchu, aku pasti akan menyerahkan obat pemunahnya untukmu. Mao Tin Hong mendengus. HMM, sampai waktunya tenaga dalam ku sudah tak mampu menyamai keadaanku sekarang. Betul sekali, dia berkata, kembali Hong Ite Hong menyela, harap Sanchu jangan lupa, sekarang kah sama sekali tak. Bertenaga mengapa tidak Sanchu pikirkan, biarpun tenaga dalammu. Berkurang tiga bagian, toh jauh lebih baik daripada tak berkekuatan lagi. Mendengar sampai di situ, Mao Tin Hong segera duduk kembali dan menghela nafas. A-a-ai bila hari mau masuk kota, anjing pun berani menganiaya. Hong L.T. Hong tertawa terkekeh-kekeh tiada hentinya tanpa menjawab. Dengan wajah serius Mao Tin Hong segera berseru. Tidak. Aku tak mau melakukannya, sebab keadaan tersebut jauh lebih sengsara daripada mati. Sambil menggelengkan kepalanya sekali lagi Hong Ite Hong menukas. Keliru Sanchu, kau keliru besar, pepatah bilang asal hayat masih dikandung badan, janganlah gampang menyerahkan dengan begitu saja, seperti misalnya aku, kalau aku ambil keputusan pendek sejak dulu, bukankah aku sudah mati lama sekali? Tergerak hati Mao Tin Hong setelah mendengar perkataan itu, dengan cepat dia mengambil keputusan, tapi dia pun cukup sadar kalau kelicikan Hong Ite Hong tidak berada di bawahnya maka dia sengaja mendengus dan tidak berbicara lagi. Tampaknya Hong Ite Hong tak ingin mengulur waktu lebih lama lagi, dia berkata lagi. Bagaimana Sanchu? Aku sedung menantikan jawabanmu. Pelan-pelan Mao Tin Hong mendengarkan kepalanya, kemudian dengan lagak seakan-akan apa boleh buat dia menyaut. Baiklah, bawa kemari obatnya. Hong Ite Hong tertawa terbahak-bahak. Sanchu mungkinkah sangat dahaga bukan? Obatnya sudah kusiapkan termasuk airnya. Berbicara sampai di situ, dia membalikan badan dan naik ke atas anak tangga, rupanya di situ telah dipersiapkan air dan botol obat. Botol obatnya terdiri dari dua macam, tak dapat disangka lagi, yang satu berisi obat penawar untuk pil pelemas tulang, sedang yang lain berisikan pil Kiyu Yang Wan. Pertama-tama dia membuka dulu botol porselen yang berisikan pil Kiyu Yang Wan, kemudian mengambil sebutir pil sebesar kacang kedelai yang berwarna merah darah dan diletakkan bersama di atas meja baka bersama airnya. Kemudian setelah mundur dua langkah, katanya lagi sambil tertawa licik, silahkan minum obat Sanchu. Dengan tangan yang terkulai lemas Mao Tin Hang memaksakan diri untuk menggerakkan tangan kirinya mengambil pil itu, kemudian baru mengambil cawannya. Dalam keadaan sekujur badan tak bertenaga ternyata tangannya gemetar keras sehingga pil itu tergelinding jatuh ke atas meja. Ketika pil itu menggelinding jatuh ke bawah meja, buru-buru Mao Tin Hang memungutnya dengan tangan kanan, kemudian setelah dilihat sekejap lagi, dia menghela nafas dan melemparkan pil tersebut ke dalam mulutnya. Menyusul kemudian dia mengambil air dingin dan meneguknya sampai habis, bahkan kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan diperlihatkan kepada Hong Ite Hong. Hong Ite Bong tertawa licik, sengaja dia menggelengkan kepalanya sembari berkata, Sanchu, buat apa kau mesti berbuat demikian? Masa aku tidak percaya kepada Sanchu? Kemudian setelah berhenti sejenak dan tertawa seram, dia berkata lagi, Sanchu, sekarang kau harus milu umobat penawar untuk pil pelemas tulang itu, kali ini aku akan mengambilkan air teh untukmu, harap kau tunggu sebentar aku segera akan turun kembali. Mao Tin Hang menggelengkan kepalanya berulang kali. Hong Ite Hong, sebentar kita akan bekerja di mana? Menurut pendapat Sanchu Hong Ite Hong balik bertanya sambil mengerdipkan matanya berulang kali. Bila kau tidak khawatir membangunkan Sun Yiu, dia sedang tidur amat nyenyak, mungkin umuk beberapa saat mendatang dia tak akan mendusin kata Hong Ite Hong sambil mengangkat bau. Mao Tin Hang mendengus berat-berat, HMM, telah kuduga, andai kata kau tidak berbuat sesuatu dengannya, mustahil kau berani bersikap begini berani kepadaku. Hong Ite Hong tidak menanggapi persoalan itu dia hanya berkata begini. Sanchu harap kau tunggu sebentar, tempat ini jarang didatangi manusia, cocok sekali sebagai tempat bersemedi. Mao Tin Hang tidak berbicara lagi, dia memperhatikan Hong Ite Bong naik ke atas anak tangga. Belum lama setelah bayangan tubuh Hong Ite Bong lenyap dari pandangan, sambil menggunakan sisa tenaga yang dimilikinya Mao Tin Hang mengambil keluar sebutir pil berwarna merah dari antara jepitan tangannya dan cepat-cepat dimasukkan ke dalam saku. Barusan, rupanya dia tidak sungguh-sungguh menelan pil Kiu Yang Wan tersebut, melainkan memanfaatkan kesempatan dikala pil itu menggelinding di meja, tangan kanannya segera mengeluarkan sebutir mutiara kecil berwarna merah yang sama bentuknya dengan obat itu untuk mengibuli lawannya. Kendatipun Hong Ite Hang licik dan banyak tipu muslihatnya, toh ia terkecoh juga. Sebenarnya Mao Tin Hang hendak memakai alasan demi kelancaran bersemedi nanti, dia hendak menipu Hong L.T. Hong. Membawanya ke atas loteng siapa tau Hong Ite Hang cukup berhati-hati sehingga tidak terperangkap oleh tipu muslihatnya. Selang beberapa saat kemudian, Hong Ite Hang baru nampak muncul sambil membawa sebuah cawan berisi air teh dan segera diserahkan kepada Mao Tin Hang. Mao Tin Hang cukup memahami maksud hati Hong Ite Hang, rupanya dia sengaja mengulurkan waktu agar pil Kiu Yang Wan yang ditelannya itu keburu bekerja lebih dulu. Padahal Mao Tin Hang tidak sungguh-sungguh menelan pil itu, maka ia dapat bersikap tenang sekali, walaupun di luarnya dia berpura-pura seperti tidak tahan oleh daya kerja obat itu. Setelah menerima air teh dan obat penawar pil pelemas Tui Yang, kail ini Mao Tin Hang bekerja cepat, tidak peduli air teh itu masih panas atau tidak, sekaligus menelan pil itu dan meneguk air tehnya. Menyaksikan hal tersebut sambil tertawa Hong Ite Hang berkata kepada Mao Tin Hang, Sancu, ada satu hal lupa ku beritahukan kepadamu. Aku pun sudah tahu kalau kau sudah lupa mengatakan persoalan apa, sahut Mao Tin Hang sambil tertawa seram pula. Oha, bagus sekali, kali ini Sancu telah bersikap cerdik, tolong tanya perkataan apakah yang sudah lupa ku katakan padamu tadi. Mao Tin Hang tertawa. Kau lupa memberitahukan kepadaku kalau di dalam pil Kiu Yang Wan tersebut telah ditambah lagi dengan obat-obatan lain, sehingga di dalam bersemedi nanti aku berani melakukan suatu tindakan lain, maka setelah kau mati maka aku pun tak dapat hidup lebih jauh, bukankah begitu? Betul, betul-betul sekali Kong Ite Hang segera bertepuk tangan sambil memuji. Sancu memang tetap seorang Sancu, bagaimanapun juga aku harus mengagumi dirimu. Sambil tersenyum Mao Tin Hang menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, akulah yang seharusnya kagum kepadamu. Coba bayangkan dengan kepandaian silat dan kecerdikanku ternyata aku dapat menerimakah sebagai murid kesayanganku, menganggapkah sebagai orang kepercayaanku bahkan menganggapkah sebagai anak angkatku, tapi akhirnya kau toh sebagai manusia berhati serigala yang tak mengenal budi. Kong Ite Hang, coba bayangkan, bagaimana mungkin aku tidak kagum kepadamu. Kong Ite Hang tidak gusar, malahan katanya sambil tertawa, ucapan ini pun bagus sekali, kita memang benar-benar berasal. Dari jenis manusia yang sama, wataknya sama, jalan. Pemikirannya pun sama, selanjutnya kita harus bersikap lebih meserah lagi agar bisa hidup berdampingan beberapa tahun lebih lama. Bagaimana berdampingannya Kong Ite Hang tertawa terkekeh-kekeh? Gampang sekali, dulu kepandaian silatmu sangat lihai, tenaga dalammu amat sempurna. Maka setelah meminjam kekuatan Kiyu Yang Wan untuk menembusi jalan darah puan hiatku, maka selama hidup kau tak bakal dapat menandingiku lagi. Saat itu kita pun harus saling bertukar panggilan lama, aku akan menjadi majikannya dan kah sebagai buddhaku, kita sama-sama terjun ke dalam dunia persilatan untuk merajai kolong langit. Bukankah begitu? Mautin Hang tertawa terbahak-bahak. Haa haa, haa haa, aku tidak begitu, Hong Ite Hang, aku rasa kau kelewat awal untuk berbangga lebih dulu, jangan lupa sekarang aku toh belum membantu untuk menembusi jalan darah puan hiatmu. Hong Ite Hang manggut-manggut. Benar tapi San Chu pun jangan lupa, bila kau berani mengingkari janji, belum tentu aku akan mati, tapi San Chu pasti tak akan hidup terus di dunia ini. Sekali lagi Mao Tio BNNG tertawa terbahak-bahak, sekarang dia sudah merasa kalau tenaga dalamnya telah pulih kembali, tentu saja dia tak usah merasa takut lagi. Hong Ite Hang tidak bohong, dia pun tahu kalau tenaga dayam yang dimiliki Mao Tin Hang sekarang telah pulih kembali tapi dia pun merasa punya pegangan, kecuali Mao Tin Hang sudah bosan hidup dan ingin mencari kematian untuk diri sendiri. Tapi ucapan selanjutnya dari Mao Tin Hang telah memotong jalan pikiran Hong Ite Hang, bahkan membuatnya bergidik dan paras mukanya berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Betul-betul. Selesai tertawa, Mao Tin Hang melontarkan kedua patah kata tersebut. Kemudian setelah tertawa dingin dengan nada yang menyeramkan ia berkata lebih jauh. Hong Ite Hang terus terang saja ku katakan kepadamu pil kui yang wanmu itu sama sekali tidak lohu telan, aku hanya memanfaatkan obat penawar racun pelepas tulang saja. Ketika Hong Ite Hang mendengar dengan terperanjat, Mao Tin Hang berkata lebih jauh. Hektometer, kalau mengandalkan sedikit kemampuanmu itu lantas kau hendak mempermainkan lohu, he-eh, he-eh, masih selisih jauh sekali bocah bodoh, sekarang sudah waktunya bagi lohu untuk menganiaya dirimu. Gemetar keras sekujur badan Hong Ite Hang karena ngeri, katanya kemudian. Tiwi, tidak mungkin, aku, aku menyaksikan kau menekan pil itu. Mao Tin Hang merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan pil kiu yang wan tersebut lalu sambil diperlihatkan kepada lawannya, dia berkata. Pentangkan mati anjingmu lebar-lebar dan perlihatkan ini dengan jelas. Hong Ite Hang begitu dapat melihat jelas, segera mundur lagi beberapa langkah. Sekarang dia sudah berada dekat dengan anak tangga menuju ke loteng. Sambil tertawa seram Mao Tin Hang segera berseru. Hong Ite Hang yang tak berguna, sekarang asal lohu menggerakkan tanganku maka walaupun kau berada beberapa kaki jauhnya pun akan tertangkap juga, lebih baik bersikap lah lebih alim dan cepat berdiri baik-baik di hadapanku. Hong Ite Hang mundur lagi, tangannya sudah mereba di atas anak tangga. Sambil tertawa seram Mao Tin Hang segera membentak, tampaknya sebelum melihat peti mati, kau tak akan mencucurkan air mata. Baik, aku akan menyuruh kau rasakan. Kelihayanku. Sambil berkata dan menyentilkan jari tangannya ke depan, segulung desingan angin tajam segera menyerang tangan kanan Hong Ite Hang yang berpegangan pada anak tangga hingga kelima jari tangannya hancur berantakan. Hong Ite Hang menjerit kesakitan, dia segera membalikan badan dan sekuat tenaga melarikan diri ke atas loteng. Tentu saja Mao Tin Hang tidak membiarkan dia kabur ke loteng, tubuhnya berkelebat ke depan dan tahu-tahu sudah sampai di belakang punggung Hong Ite Hang. Begitu dicengkeram dia segera melemparkan tubuh lawannya ke sisi kanan meja baka dekat patung. Terlentang di atas lantai, Hong Ite Hang menjerit kesakitan seperti babi maudul sembelih, jeritan ngerinya kali ini berkumandang sampai di luar loteng sana. Sambil tertawa dingin Mao Tin Hang berjalan mendekati Hong Ite Hang, kemudian serunya. Ayo cepat bangun. Hong Ite Hang merontah bangun dan mundur dengan ketakutan, ketika tubuhnya menyentuh patung manusia di belakangnya mendadak satu harapan melintas dalam benaknya. Pada saat itulah orang-orang yang berada di luar loteng telah berhasil mencapai di luar dinding ruang. Yang muncul tidak banyak, mereka adalah San Tiong Lo, Bao Ji Hau Ji, Jin Jin dan Mokyau Ji Yu. Sebenarnya mereka tidak berniat mendekati tempat tersebut, tapi dua kali jeritan ngeri itu membuat mereka harus mendatangi tempat tersebut lebih awal. Dengan paras muka berubah hebat dan kening berkerut Mokyau Ji Yu segera berseru. Tidak menjadi masalah, Ji Sau Hiap, harap ikuti aku, mari kita masuk ke dalam. Masuk? Apakah masih ada pintu-pintu lain? Ada, di loteng dan perkampungan ini, terus terang saja aku menguasainya penuh, sebab akulah yang membangunkan tempat ini sebagai tempat pertapaan seorang jago persilatan yang berilmu tinggi. Agaknya majikan tua tempat ini mempunyai maksud lain, dia berpesan kepadaku agar membuatkan pintu rahasia lain tanpa diketahui oleh jago yang bertapa di sini, dan hari ini. Baik, mari kita masuk. Belum habis dia berkata, mendadak tangga berputar itu terangkat ke atas dan muncul sebuah pintu rahasia, San Tiong Lo sekalian tahu-tahu sudah berada di ruang dalam loteng itu. Mao Tin Hang dapat mendengar pula suara bergesernya anak tangga, ketika dia berpaling dan melihat jelas kemunculan San Tiong Lo sekalian, ia menjadi terperanjat dan untuk beberapa sit lamanya berdiri tertegun di situ. Di saat Mao Tin Hang sedang tertegun itulah Hong Ite Hang berteriak secara tiba-tiba. Mao Tin Hang hari ini kah sudah ditakdirkan untuk mampus? Karena teriakannya itu, tanpa terasa Mao Tin Hang berpaling ke belakang. Mendadak saja Hong Ite Hang menggerakkan tangan kirinya menekan ikat pinggang patung manusia di belakangnya. Dari mulut, metu dan hidung patung manusia tadi segera memancar keluar lima gulung pancuran air yang segera memancar ke muka. Kebetulan sekali Mao Tin Hang berdiri di hadapannya dalam jarak tak sampai dua depa, dalam keadaan tak siap apalagi sedang gugup bagaimana mungkin dia dapat menghindarkan diri. Tak ampun lagi sekujur badannya dari kepala sampai kaki tersembur air tersebut. Tiba-tiba Mao Tin Hang melompat-lompat sambil menutupi wajahnya dan lari ke sana kemari seperti orang gila, mulutnya berteriak-teriak dan menjerit seperti babi disembelih. Kematian seperti ini tentu saja membuat semua orang tertegun. Yang memahami keadaan tersebut hanya Mok Yau Jiu seorang, sambil menggelengkan kepalanya berulang kali dia berkata. Ia terkenai racun penghancur tulang, mustahil Mao Tin Hang dapat hidup lebih jauh bahkan jenasahnya akan hancur tak berbekas. Ucapan itu memang tak salah, tak selang berapa saat kemudian tubuh Mao Tin Hang telah berubah menjadi separuh badan ditambah separuh gumpalan air berbau busuk. Tapi Hong Ite Hang yang menyemburkan air beracun itu pun tak dapat lolos dari kematian, tapi sebelum kematiannya dia sempat memberitahukan di mana Sun Yau berada, sehingga Mok Yau Jiu pun dapat berkumpul kembali dengan putrinya. Sampai di sini pula kisah bukit pemakan manusia ini, sampai jumpa di lain cerita. Tamat.